Pil akumulasi kebajikan adalah salah satu dari sedikit pil yang dapat diproduksi secara massal. Sebenarnya ada banyak pil yang sama efektifnya atau bahkan lebih efektif daripada pil akumulasi kebajikan. Namun banyak tanaman obat yang tidak dapat dibudidayakan dalam jumlah banyak. Mereka sangat langka atau hanya bisa dikumpulkan di alam liar. Namun, pil akumulasi kebajikan berbeda. Setiap ramuan obat dibudidayakan di taman, tentu saja itu juga memakan banyak waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kuat hasil obatnya, dan semakin baik pil akumulasi kebajikan. Pil akumulasi kebajikan yang paling biasa setara dengan satu tahun penanaman. Di atasnya, ada juga pil akumulasi kebajikan yang berumur 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menyempurnakan hasil obat dan menghilangkan ampasnya, hal ini dapat sangat mengurangi waktu budidaya. Meskipun rumput roh yang terkandung di dalamnya dapat dibudidayakan, nilainya masih sangat tinggi. Namun, jika fondasinya tidak stabil karena meminum pil, maka waktu yang dihemat harus dihabiskan pada titik kemacetan. Tidak peduli seberapa bagus tanaman obatnya, mereka hanya bisa menjadi pendukung yang kuat. Mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan budidaya petani itu sendiri. Kultifator harus mempertimbangkan dan menanggung sendiri untung dan ruginya. Aku tidak punya banyak pil akumulasi kebajikan. Yang terbaik adalah pil akumulasi kebajikan yang berumur 5 tahun, tapi pil ini ratusan kali lebih berharga daripada pil biasa. Aku akan mengambilnya. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan membeli 5 pil akumulasi kebajikan. Tiga di antaranya adalah pil akumulasi kebajikan biasa. Yang satu adalah 3 tahun, dan yang lainnya adalah 5 tahun. Kemudian, dia tinggal di ibu kota prefektur selama beberapa hari lagi. Sebelum pergi, dia memberikan pil akumulasi kebajikan selama 5 tahun kepada Han Kiong Si. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama, jadi dia hanya bisa menebusnya dengan cara lain. Dia masih ingat ekspresi aneh di wajah Han Kiong Si saat dia memegang pil akumulasi kebajikan. Kegembiraan mendapatkan pil yang begitu berharga dibayangi oleh emosi lainnya. Sepertinya dia ingin menolak, tapi pada akhirnya dia menerimanya. Li Qingshan mengerti bahwa dia mungkin harus tinggal lebih lama lagi. Namun, dia juga tahu bahwa sudah waktunya dia melanjutkan perjalanannya lagi. Dia tidak bisa tinggal lama di satu tempat untuk siapapun. Dia hanya bisa terus bergerak maju dan melampaui sembilan surga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memedulikan emosinya sendiri. Jadi, dia mencium selamat tinggal dan pergi. Li Qingshan mengumpulkan pikirannya dan melangkah ke dalam gua Qingxiao. Dia mengeluarkan lapangan Asura dan mengeluarkannya. Dia belum sempat memeriksanya secara detail. Tampaknya tidak ada perubahan apapun pada penampilannya. Itu hanya diwarnai dengan lapisan darah dan beberapa tanda merah. Dengan sedikit lemparan, lapangan Asura membesar hingga seukuran yurt momolia. Li Qingshan turun tangan, dan pemandangan di depannya berubah. Hamparan tanah yang luas terbentang di hadapannya, dan pada saat yang sama, dia berubah menjadi penampilan berambut merah dan bermata merah. Dia melebarkan sayapnya dan dengan kepakan ringan, pemandangan itu langsung ditarik menjadi jutaan garis warna-warni yang dengan cepat terbang mundur. Dia berhenti di depan pohon yang mengjulang tinggi. Bunga matahari masih bermekaran, dan masa berbunga belum berlalu. Mereka menghiasi pohon beringin besar itu dengan cemerlang. Oleh karena itu, Li Qingshan mengumumkan kepada pohon besar itu, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pemilik tempat ini. Saya bulan utara, Anda pasti salah satu dari sepuluh raja iblis, raja pohon beringin. Saat ini, sumber daya terpenting di ladang Asura adalah raja pohon beringin ini. Dia tidak hanya dapat memberikan getah pohon yang dapat memulihkan kekuatan spiritualnya dengan cepat, dia juga dapat memberinya kebijaksanaan dan pencerahan. Dia bisa mencari bimbingan mengenai banyak masalah dalam kultivasi. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki lapangan Asura adalah mengunjunginya. Itu kamu, raja pohon beringin berteriak kaget. Siapa aku? Pernahkah kamu melihatku sebelumnya? Li Qingshan kaget, tapi ekspresinya tidak berubah. Kamu adalah Li Qingshan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana aku bisa menjadi manusia rendahan seperti itu? Li Qingshan meninggikan suaranya karena tidak senang. Raja pohon beringin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuh besarnya sedikit gemetar, dan tawanya dipenuhi pengertian. Tidak heran aku merasa bahwa lapangan Asura ini telah dimurnikan dari dalam. Jadi itu ulahmu, si Qing, bocah nakal itu, mungkin akan muntah darah karena marah sekarang. Tubuh Li Qingshan menjadi rileks. Baiklah, bagaimana kamu tahu? Meskipun aku telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, aku tidak begitu pelupa sehingga aku tidak dapat mengenalimu setelah beberapa hari berpisah. Dibandingkan dengan penampilan dan auramu, ekspresi halusmu, caramu berbicara, dan bahasa tubuhmu sama jelasnya di mataku. Li Qingshan hanya bisa mengakui bahwa terkadang, dia tidak bisa bersembunyi dari orang lain hanya dengan mengubah wajahnya atau mengubah aura iblisnya. Paling tidak, dia tidak bisa bersembunyi dari Raja Pohon Beringin yang tua dan bijaksana ini. Alasan mengapa identitas gandanya tidak terlihat adalah karena sebagian besar orang yang berinteraksi dengan Bulan Utara tidak mengenali Li Qingshan. Selain itu, mereka yang akrab dengan Li Qingshan hanya memiliki sedikit kontak dengan Bulan Utara. Akibatnya terjadi asimetri informasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggunakan doppelgangernya untuk membingungkan orang lain, dia berhasil menjaga rahasia ini hingga hari ini. Dengan pelajaran ini, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk merahasiakan ini untukku. Jangan khawatir. Bagiku, rahasia kecilmu bukanlah apa-apa. Aku sudah menyimpan banyak rahasia yang bahkan lebih penting. Raja Pohon Beringin telah mengalami banyak hal. Meskipun keberadaan Li Qingshan agak aneh, dia tidak terlihat menonjol dibandingkan pendahulunya. Tentu saja, ini hanya pendapatnya saat ini. Li Qingshan tidak perlu khawatir dengan janji Raja Pohon Beringin. Alhasil, dia tersenyum. Karena kita kenalan, maka saya tidak akan menahan diri. Sebenarnya saya masih memiliki banyak pertanyaan mengenai Kitab Suci Lautan Tanpa Batas. Saya mohon bimbingannya kawan. Di atas danau Munkor, hujan turun deras dan ombak melonjak kencang. Seekor ikan mas merah besar berenang dan berguling-guling di danau, naik ke permukaan dari waktu ke waktu dan menyelam ke dasar dari waktu ke waktu. Sambaran petir merobek langit malam, mengikutinya sepanjang waktu. Apa yang terjadi? Di istana bulan yang berada di tengah danau, dua wanita penjelajah malam yang cantik berdiri tegak. Seseorang memiliki sikap mulia, dan matanya bersinar seperti bintang. Yang lainnya Idan mempesona, dengan besar dan pantat besar. Mereka adalah saudara perempuan Yelyusu dan Yelyubo. Tatapan mereka menembus tirai hujan, menatap ke kedalaman air hitam. Yelyusu berkata, sepertinya master ikan mas yang ditumpangi sedang mengalami kesengsaraan. Yelyubo terkejut. Dia baru saja bertransformasi menjadi General Diamond, jadi bagaimana bisa menyebabkan gangguan sebesar itu? Yelyusu memiliki tebakan yang samar-samar, tapi dia tidak menyebutkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah ikan mas tersebut memiliki segel dewa air, tetapi mengapa sesuatu seperti segel dewa air diberikan kepada orang lain kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Dia tidak bisa tidak khawatir. Ikan mas yang diberi nama, Li-El, Red, oleh Li Qingshan kembali ke Danau Moon Court dengan segel dewa air di mulutnya. Kekuatan dalam segel dewa air mengalir secara alami ke dalam tubuhnya. Saat ini, segel dewa air pada dasarnya telah memurnikan semua air di Komando Ruyi, baik di atas maupun di bawah tanah. Komando Ruyi yang terbentang 1.500 km memiliki sumber daya air yang sangat melimpah, setara dengan 10 jangan. Seberapa hebatka energi spiritual air yang dikandungnya. Bahkan menyerap seper seribu energi spiritualnya setara dengan entah berapa banyak pil untuk diamond elemen air. Sebagai dasmon, mereka tidak memiliki banyak bidang budidaya dan hambatan seperti manusia. Bagian tersulitnya adalah mengumpulkan energi spiritual. Dengan segel dewa air sebagai fondasinya, ia mencapai batas jenderal diamond hanya dalam beberapa hari, mengakhiri kesengsaraan surgawi. Ia melawan kesengsaraan surgawi, jadi jelas ia mengeluarkan kekuatan segel dewa air. Dua sosok juga muncul di sebuah kapal feri di tepi danau Munkor. Salah satunya adalah pria kejam dengan ekspresi buas, sedangkan yang lainnya adalah seorang sarjana dengan ekspresi gelap yang melambaikan kipas bulu hitam. Mereka adalah Edan dan Jiah Sen. Si bulan utara brengsek itu benar-benar berani menipu kita seperti ini. Jika aku tidak membunuh semua bawahannya, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencianku. Edan menggertakkan giginya. Membunuh mereka semua akan sangat sia-sia. Lebih baik menangkap mereka dan menjual mereka sebagai budak kembali ke Provinsi Naga. Dengan begitu, kita bisa mengganti kerugian yang cukup besar. Daemon dan penjelajah malam pria dikirim ke medan perang, dan penjelajah malam wanita juga bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Jiah Sen melambaikan kipasnya. Dia tampak sangat tenang, tetapi matanya menyala-nyala karena kebencian. Sebagai tangan kanan si King, mereka selalu menerima kesopanan dan kepercayaan si King. Mereka juga menerima banyak manfaat dari identitas si King sebagai seorang pangeran. Ketika Tuhan khawatir, rakyatnya akan dipermalukan. Ketika Tuhan dihina, rakyatnya akan mati. Sekarang si King baru saja menjabat, dia terpaksa kembali ke Provinsi Naga untuk meminta maaf atas kejahatannya. Bagi mereka, ini merupakan penghinaan besar. Mereka harus membalas dendam. Akibatnya, mereka mengesampingkan semua rencana mereka dan menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Ketika mereka melihat situasi di atas Danau Munkor, mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Ada Dasmon yang sedang mengalami kesengsaraan. Dengan gangguan seperti itu, jangan bilang kalau itu Dasmon bulan utara yang malang itu. Dia hanya Jenderal Daemon saat ini, namun dia sudah sangat kuat. Jika dia menerobos ke Komandan Daemon, cukup siapa di Komando Ruyi yang bisa menghentikannya? Eh dan mengerutkan kening. Jiazen menghitung dengan jarinya. Itu hanya satu kesengsaraan surgawi. Ini jelas bukan bulan utara. Bagaimana bisa menyebabkan gangguan seperti itu? Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum matanya berbinar. Kemungkinan besar segel dewa air ada di tangan Daemon. Selama mereka mendapatkan segel dewa air, mereka bisa menebus hilangnya ladang Asura. Jika mereka menggabungkannya dengan segel dewa gunung dan menyempurnakan segel pegunungan dan sungai yang sebenarnya, pada dasarnya mereka akan mencapai tujuan mereka. Tepat ketika mereka berdua hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Kedua temanku, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke tempat tinggalku yang sederhana hari ini? Di tengah badai, seorang pria dengan rambut merah, mata merah, dan telanjang bulat melangkah di atas permukaan air, melangkah mendekat. Wajahnya yang tampan tanpa celah membawa senyuman jahat. Dia adalah bulan utara, atau lebih tepatnya, tiruan cermin Li Qing Shan. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Mata Edan tiba-tiba menjadi merah. Dia mengeluarkan aura kekerasan, segera menghamburkan hujan ke sekitarnya. Dia menatap North Moon seperti monster yang akan menelannya utuh. Bulan utara. Jiazen mengangkat kipas bulunya dan menghentikan Edan. Bulan utara, kembalikan lapangan Asura, dan kami akan menghapus keluhan kami. Kami akan segera pergi. Atau apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati bersama kami? Namun, dia sudah mengambil keputusan. Saat bulan utara menyerahkan ladang Asura, dia akan segera mengambil segel dewa air dan memotong sayapnya, sebelum menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Yah, aku akui bahwa aku memang salah dalam hal ini, tetapi lapangan Asura tidak ada di tanganku. Itu direnggut oleh Moyu, dan aku hampir dibunuh olehnya. Aku hanya berhasil melarikan diri dengan hebat. Kesulitan. North Moon merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Dia juga mengerutkan kening dalam hati. Hanya dengan sebuah klon, dia jelas bukan tandingan salah satu dari mereka. Bahkan jika tubuh utamanya bergegas, dia tidak akan mampu mengalahkan kekuatan gabungan mereka, kecuali Helica Verparosa bersedia datang dan membantunya nanti. Namun, dia tidak punya harapan sama sekali. 672 Di kota Komando Rui, Liu Changqing dan yang lainnya menaiki kapal Soaring Dragon lagi. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qingshan, Rusin diam-diam memberitahu Li Qingshan bahwa dia memiliki permintaan, yaitu meminjam segel dewa air untuk dibudidayakan selama jangka waktu tertentu. Permintaan ini sangat mudah bagi Li Qingshan. Segel dewa air berasal darinya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sepersepuluh, atau bahkan seperseratus, kis spiritual air yang disimpan dalam segel dewa air sebelumnya. Li Qingshan langsung menyetujuinya. Setelah itu, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Han Qiongzi, dia menemukan sebuah danau kecil di pegunungan dan menggunakan gambar cermin air lagi, membuat tiruan cermin dan bergegas ke Danau Munkor. Dia tidak pernah mengira dia akan mengalami badai ini begitu saja, begitu juga dengan Jia Zen dan Edan. Segel dewa air terancam hilang. Alhasil, ia sengaja berbohong untuk membingungkan mereka berdua. Tentunya Mo Yu tidak berusaha keras untuk memberitahu mereka bahwa dia belum mendapatkan lapangan Asura, bukan. Sebagai salah satu orang yang tertipu, Mo Yu memang tidak mempublikasikan kegagalannya. Si Qing juga tidak mempunyai kesempatan untuk menghadapinya. Jia Zen dan Edan saling bertukar pandang. Mereka benar-benar tidak yakin bahwa lapangan Asura berada di tangan bulan utara saat ini. Secara logika, kemungkinan besar benda itu tidak ada di tangannya. Sebagai putra mahkota Dasmon Provinsi Hijau, kekuatan dan reputasi Mo Yu melampaui bulan utara. Dalam situasi satu lawan satu, dia jelas memiliki peluang menang lebih besar. Saat itu, Mo Yu lah yang menahan bulan utara dan mengambil inisiatif untuk pindah ke tempat lain. Jelas, kemenangan ada dalam genggamannya. Jia Zen tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu tahu arena naga telah menjadi lapangan Asura? Saya juga sudah menjaganya sejak lama. Jika saya bahkan tidak tahu apa itu, mengapa saya mencoba mencurinya? Huh, menurutku itu tidak akan sia-sia. Mo Yu adalah musuh Aking, dan juga musuhku. Kita harus bekerja sama melawannya dan merebut kembali lapangan Asura. Jika kita terlibat lagi, bukankah mereka akan menertawakan kita? Semakin banyak Li Qingxian berbicara, semakin dia merasa bahwa dia benar-benar orang yang fasi berbicara. Pada saat yang sama, dia mendekati mereka berdua, menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Itu masuk akal. Jia Zen mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan terbang menuju kedalaman Danau Munkor. Di saat yang sama, Edan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulannya berubah menjadi kepala serigala hitam yang mengerikan, melolong melengking. Ia membuka mulutnya yang penuh gigi tajam dan menggigit Li Qingxian. Terlepas dari apakah lapangan Asura berada di tangan bulan utara atau tidak, segel dewa air ini harus diperoleh. Namun, reaksi Li Qingxian lebih cepat. Bahkan sebelum mereka berdua menyerang, dia sudah merasakannya melalui penyuruh. Dia langsung melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, menuju Danau Munkor. Tapi begitu serigala itu melolong, seolah-olah ada suara setan yang menembus pikirannya. Tubuhnya menegang, dan kepala serigala mengikutinya seperti bayangan. Dia memukul balik, ia mendarat di kepala serigala dan melepaskan getaran iblis kerbau. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit. Sebuah bubuk jerami dan beberapa perahu kecil di kapal feri langsung hancur, menciptakan kawah besar. Air hujan dalam radius 10 liter sapu dan ditembakkan ke segala arah seperti peluru, menembus pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu juga, klon Li Kingshan terluka parah, dan sebagian besar Daemon Ki-nya telah lenyap. Eh dan bahkan lebih kejam dari yang dia perkirakan. Dia jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya inti emas biasa. Dia hanya membutuhkan satu serangan lagi, dan klonnya akan terancam runtuh. Dia buru-buru menggunakan gambar cermin air, menyalurkan Daemon Ki ke klonnya melalui tubuh utamanya. Cedera dan Daemon Ki yang hilang pulih dengan sangat cepat. Tapi saat itu juga, Jiazen sudah terbang beberapa li jauhnya. Dia ingin mendapatkan segel dewa air terlebih dahulu dan kemudian bekerja sama dengan Eh dan untuk melancarkan serangan penjepit ke bulan utara. Li Kingshan melambaikan tangan kanannya dan jimat ungu terbang mendekat. Dia berteriak, bekukan. Sosok Jiazen tiba-tiba menegang, seperti serangga kecil yang terjebak di angkasa, tidak bisa bergerak. Jimat beku, Eh dan, hentikan dia. Dia segera mengedarkan kekuatannya. Dia tidak pernah mengira bulan utara akan langsung menggunakan jimat ungu yang berharga, tetapi jimat pembekuan tidak dapat membekukannya dalam waktu lama. Sekarang, dia malah menenangkan diri, karena dia telah memastikan bahwa ini bukanlah tubuh utama bulan utara. Tanpa menunggu peringatan Jiazen, pukulan Eh dan telah berhasil, dan dia melanjutkannya dengan pukulan lainnya. Ki-nya mengembun menjadi setengah serigala. Raungan serigala bahkan menenggelamkan badai yang menggelegar. Jika dia diserang secara langsung, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk pulih sebelum dia langsung pingsan. Yang bisa dilakukan Li Kingshan hanyalah mengepakkan sayap angin dan apinya dengan putus asa. Serigala besar itu menerjang dari belakang, dan dia mengayunkan tangannya ke belakang tanpa menoleh ke belakang. Cangkang mendalam roh penyu. Potongan segi enam tembus pandang dijalin menjadi satu untuk membentuk layar cahaya tipis di belakangnya. Itu jelas mencerminkan postur serigala besar itu. Eh dan sama sekali tidak menganggap serius hambatan kecil ini. Serigala besar itu bertabrakan dengan layar cahaya dan merobeknya dengan mudah, tetapi sebagian kecil dari kekuatannya dipantulkan kembali. Serigala besar itu berputar dan meledak dengan keras. Dipengaruhi oleh gelombang kejut, Li Kingshan merasakan punggungnya sakit, tetapi dia tidak mempedulikannya. Saat ini, dia sedang berpacu melawan Jia Zen. Dia harus mendapatkan segel dewa air terlebih dahulu sebelum segera menggunakan gambar cermin air untuk menyerahkan segel dewa air ke tubuh utamanya. Lalu, dia akan menang. Dia terbang lebih jauh dan melihat Jia Zen menatapnya dengan wajah cekung. Tubuhnya sedikit bergetar saat cahaya berkedip di tubuhnya, akan melepaskan diri dari kekangan fristalismen kapan saja. Angin kencang bertiup dari belakang, dan sosok edan membengkak, berubah menjadi raksasa setinggi hampir 30 meter. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan tato serigala hitam yang hidup di dadanya. Dia meraung marah saat dia melangkah, sebenarnya tidak lebih lambat dari saat dia mengepakkan sayapnya. Sungguh, ada harimau di depan dan serigala di belakang. Lengan Jia Zen tiba-tiba bergerak. Dia melambaikan kipas bulunya dengan ringan dan mengarahkannya ke bulan utara yang mendekat. Petir di langit sepertinya telah menemukan panduan dan sasaran pada saat itu juga. Mereka berkumpul menjadi ular petir yang menyala-nyala, berenang melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa dan menyerang Li Qingshan. Ledakan. Seluruh tubuh Li Qingshan bergetar. Dia tidak merasakan sakit apapun, hanya mati rasa yang dalam. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak. Baru saat itulah dia merasakan sakit yang luar biasa di mana-mana. Jika Jia Zen tidak berhasil merapal mantra di bawah pengaruh fristalismen, sambaran petir ini akan mengakhiri balapan Li Qingshan sepenuhnya. Sebelum dia sempat memulihkan akalnya, angin jahat menyerangnya dari belakang. E dan raksasa itu mengulurkan jarinya dan meraihnya. Dia hanya perlu menekannya dengan kuat, dan klonnya akan segera hancur. Li Qingshan mengertakkan gigi dan mengeluarkan jimat ungu kedua, mengaktifkannya. Ada kilatan cahaya kemasan, membentuk benteng baja di sekelilingnya. Ini adalah jimat pertahanan. Benteng baja itu terpelintir dan berubah bentuk di bawah kekuatan kasar E dan, menghasilkan suara gemuruh yang menusuk telinga, tapi dengan paksa memblokirnya. Li Qingshan telah menggunakan kesempatan ini untuk terbang menuju pusat Danau Munkor. Jia Zhen melambaikan kipas bulunya lagi, dan angin puyuh bersiul, menyedot Li Qingshan. Pertempuran di tepi danau mencapai pulau di tengah danau. Ye Liu Bo berkata dengan terkejut dan gembira, Saudari, itu Diamond Kituan. Dia sedang bertarung dengan seseorang. Kumpulkan semuanya. Ye Liu Su memberikan perintah itu, dan para penjelajah malam menjawab dengan keras di bawah menara pengawal. Sebagai komandan penjelajah malam yang diakui oleh bulan utara, Li Qingshan telah menggunakan metodenya sendiri untuk mengkonsolidasikan otoritasnya meskipun sudah cukup lama sejak terakhir kali dia datang. Dia perlahan memulihkan kejayaan para penjelajah malam. Tapi bagaimana kita bisa membantu master hanya dengan kita? Ye Liu Bo rela mati demi dia, tapi dia juga mengerti bahwa pertarungannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti dengan kekuatan mereka. Sudahkah kamu lupa, bawa semua orang ke altar? Ibu akan menjadi tuan rumah upacaranya. Ya, saya hampir lupa. Bagaimana denganmu, saudari? Aku akan keluar sebentar. Keluar. Ye Liu Bo menatap ke arah tepi danau. Gelombang kejut dari pertempuran saja sudah cukup untuk membuatnya menggigil di dalam. Aku tidak ambil bagian dalam pertempuran. Aku mengambil segel Dewa Air. Oh benar, kirim seseorang untuk mengundang Helika Verparosa. Sebelum Ye Liu Bo bisa menjawab, Ye Liu Su melompat dari menara pengawal. Dia bergabung ke dalam kegelapan. Dia tidak terlalu paham tentang situasi sebenarnya, tapi dia tahu bahwa segel Dewa Air sangat penting. Dengan kekuatannya, dia bisa kabur meski dia tidak bisa menang. Kemungkinan dia terbunuh secara langsung tidaklah besar. Namun, jika dia kehilangan segel Dewa Air, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Hujan deras yang gelap gulita menderu. Li Qing Shan terengah-engah, tetapi pada saat itu, dia hampir terbunuh beberapa kali, dan telah menggunakan semua jimat ungu yang dia miliki. Dia hanya berhasil sedikit memperlambat langkah Jia Zhen dan Edan, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Keduanya telah menunjukkan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui para pembudidaya inti emas biasa. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan tubuh utamanya. Itu semua berkat jimat imobilisasi ungu yang langka di awal sehingga Jia Zhen bisa bertahan untuk saat ini, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan jimat imobilisasi ini berakhir di sini. Jia Zhen bergidik dan berjuang untuk melepaskan diri. Senyuman sinis muncul di wajahnya, tapi dia merasa sedikit menyesal. Tadinya aku khawatir itu tubuh utamanya, tapi ternyata itu hanya tiruan. Aku seharusnya bergabung dengan Edan sejak awal dan membunuhnya. Saya jamin dia bahkan tidak akan bisa menggunakan jimat umu itu. Sambil berpikir, dia melambaikan kipas bulu di tangannya. Kali ini giliran Li Qing Shan yang tidak bisa bergerak. Dia diselimuti oleh serigala raksasa dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingat klonnya. Klon tersebut langsung dihancurkan dan menghilang antara langit dan bumi. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, dia telah melakukan yang terbaik untuk mampu berjuang sedemikian rupa. Setelah Jiazen melambaikan kipasnya, dia bahkan tidak melihat hasilnya, dan terbang menuju tempat di mana petir berpotongan. Ye Liubo telah menyelesaikan perintah Ye Liusu, dan menunggu di tepi danau. Dia memandang dengan cemas ke langit yang penuh angin dan hujan, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Daemon Ki Guru telah menghilang. Tidak mungkin, itu hanya tiruan guru. Dia mungkin menyembunyikan auranya dan melarikan diri. Tuhan tidak akan mati. Apa yang kamu gumamkan? Ye Liusu berjalan keluar dari danau yang gelap. Air mengalir dengan lancar dari tubuhnya, dan dia menggendong seorang anak telanjang di tangan kanannya. Dia tampak baru berusia 4 atau 5 tahun, dan kakinya kesulitan. Namun, gerakannya tidak terlihat seperti gerakan manusia. Ini. Ikan itu. Ye Liusu melemparkan anak itu ke tanah. Anak itu ingin kembali ke air danau. Dia berkata dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu dipanggil Little Red, kan? Ada orang di luar yang ingin merebut segel dewa air. Lord North Moon telah mempercayakan segel dewa air kepadamu untuk diamankan. Jika Anda kehilangannya, saya rasa saya tidak perlu memberi tahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda. Li Qingshan menunda sejenak, dan Little Red akhirnya melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi General Daemon. Namun, itu masih habis setelah kesengsaraan, dan Ye Liusu menahannya dengan satu gerakan. Dia tidak menyianyiakan kata-kata apapun dan langsung membawanya ke istana bawah air di tengah danau sebelum menjelaskan. Mendengar hal tersebut, Little Red langsung tidak berani berjalan menuju tepi danau. Ledakan. Kekuatan yang melonjak bertabrakan dengan formasi susunan yang menyelimuti istana bawah air. Lapisan terluar dari formasi susunan sudah diambang kehancuran. Seorang raksasa datang ke tepi danau dengan seorang sarjana berdiri di bahunya. Dia melihat Little Red pada pandangan pertama, dan mengarahkan kipas bulunya ke sana. Serahkan segel dewa air, dan aku akan mengampuni nyawamu. 673. Kehadiran mereka berdua begitu kuat sehingga Ye Liusu dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan helikover parosa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan demi lapisan formasi, mereka tetap tidak merasa aman sama sekali. Seolah-olah mereka bisa membunuh mereka dengan mudah seperti semut penghancur jika mereka mau. Di bawah tekanan seperti itu, bahkan para kultifator inti emas pun akan menggigil di dalam hati. Ye Liusu menstabilkan pikirannya. Tolong beri kami waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak, kita tidak bisa menyerahkan segel dewa air kepada orang lain. Li, Elred melompat satu meter ke udara dan berseru dengan suara lembutnya. Lawan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Bahkan jika kita kehilangan segel dewa air, Tuan Bulan Utara tidak akan menyalahkan kita. Namun, kita mungkin tidak punya hak untuk mengambil keputusan atas hal sepenting ini. Mari kita kembali dan mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikannya. Ye Liubo sepertinya tergoda juga. Dia bertukar pandang dengan Ye Liusu. Menyerahkan segel dewa air adalah hal yang mustahil. Mereka harus mengulur waktu terlebih dahulu. Kami tidak punya banyak waktu bagimu untuk mempertimbangkannya. Aku akan menghitung sampai sepuluh. Jika kamu tidak menyerahkan segel dewa air, besiaplah untuk mati bersama Bulan Utara. Jia Zen berkata dengan suara cekung. Dia baru saja membunuh tiruan Bulan Utara sebelumnya. Tubuh utamanya mungkin akan segera tiba, yang akan membuat masalah ini menjadi merepotkan. Tanpa si King, mustahil bagi mereka berdua untuk membunuhnya jika mereka bekerja sama. Jika mereka tidak membuat pengaturan sebelumnya, mungkin mereka bertiga akan kesulitan untuk mempertahankannya di sini. Mereka tidak terkalahkan. Jika dia pergi dengan segel dewa air, tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Dia tidak percaya Bulan Utara akan peduli dengan nasib para penjelajah malam ini. Paling-paling, dia akan menemukan cara untuk membalas dendam setelahnya. Namun, dia juga tidak percaya para penjelajah malam akan memiliki kesetiaan pada Bulan Utara. Penjelajah malam selalu dikenal karena kelicikan mereka. Selama dia bisa menaklukkan mereka dan mendapatkan segel dewa air, maka semuanya akan baik-baik saja. 10, 9, 8 Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan hitungan mundur Jia Zen, Ye Lyubo merasa cemas. Kedua orang ini tidak mudah untuk ditenangkan. Dia memandang Ye Lyusu, hanya untuk menemukan bahwa dia memiliki ekspresi lega. Jika mereka tidak mau menunda, berarti mereka masih punya keraguan. Jika mereka benar-benar tidak bermoral dan membiarkan mereka menunda, itu berarti situasinya telah mencapai kondisi terburuk. Bahkan jika mereka menundanya, itu akan sia-sia. Kekhawatiran ini tentu saja ada pada Bulan Utara. Setelah memperkirakan kecepatan terbangnya dalam pikirannya, dia memutuskan bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Jia Zen menghitung mundur sampai satu. Baiklah, kita bisa menyerahkan segel dewa air, kata Ye Lyusu. Jia Zen mengungkapkan ekspresi tidak terkejut. E dan menamparkan formasi itu dengan keras dan meraum dengan marah. B. Asteris Tej, cepat berikan aku segel dewa air. Ye Lyusu berkata, tapi aku ingin kalian semua bersumpah demi surga bahwa setelah kalian mendapatkan segel dewa air, kalian sama sekali tidak akan menyakiti kami. Kalau tidak, bukankah kami akan menjadi bodoh jika kalian terjatuh setelah mengambil segel dewa air? Kamu pikir kamu punya hak untuk membuat kami bersumpah mematikan? E dan menjadi semakin marah. Tato Serigala Hitam di tubuhnya mengeluarkan Diamond Key yang kejam, namun secara ajaib menyatu dengan auranya sendiri. Sosoknya membesar sekali lagi, dan bulu Serigala Hitam panjang tumbuh di banyak bagian tubuhnya. Mulutnya menonjol ke depan, dan punggungnya melengkung ke belakang. Matanya bersinar dengan api hijau giyok, membuatnya tampak seperti manusia dan Serigala. Baiklah, Jia Zen segera setuju, bersumpah demi surga. Dia mencibir dalam hati. Apakah menurut Anda sumpah saja dapat mengikat kita? Bagi para penggarap, beberapa sumpah memang tidak bisa diucapkan sembarangan, namun sumpah tersebut harus diucapkan dengan ikhlas dan ikhlas. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan diri. Jika tidak, yang kuat dapat dengan mudah menekan yang lemah dan membuat mereka bersumpah setia seumur hidup. Jika tidak, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan meskipun itu adalah sumpah yang sepenuh hati, tidak akan ada hukuman dari surga jika dilanggar. Itu hanya akan dengan mudah membentuk iblis batiniah. Sumpah dengan pengekangan yang lebih kuat membutuhkan teknik tertentu dan harta karun misterius. Jia Zen sama sekali tidak mengucapkan sumpah kosong dan kejam seperti ini. Dia sudah mengambil keputusan. Saat mereka menyerahkan segel dewa air, sebuah celah pasti akan muncul di lapisan formasi. Pada saat itu, dia dapat menghancurkan mereka dengan mudah dan mengubah semua pengembara malam dan dasmon menjadi budak, menjual mereka ke Provinsi Naga. Ye Liusu tenggelam dalam pikirannya sebelum menghela nafas. Lupakan. Apakah tamu? Wajah Jia Zen merosot. Ye Liusu memerintahkan Li, Elret, cepat dan aktifkan segel dewa air. Hentikan mereka sebentar. Tuan Bulan Utara akan segera tiba untuk memberikan bala bantuan. Kamu jalang. Wajah Jia Zen berubah drastis. Dia tidak pernah mengira mereka, yang remeh seperti semut, akan cukup berani untuk menipunya. Jia Zen, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Trikmu tidak bisa digunakan di mana-mana. Itu hanya sekumpulan formasi kelas 3. Tidak peduli berapa banyak lapisan yang ada, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ayo hancurkan formasinya. Kita harus mendapatkan dua jalang ini. Eh dan sudah lama kehabisan kesabaran. Dia sangat tidak menyetujui pemikiran Jia Zen yang bermain trik dan mengambil jalan pintas ke mana-mana. Saat dia mengatakan itu, dia melayangkan pukulan ke formasi. Tiba-tiba, gelombang besar menghantam dari belakang. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 30 meter terhuyung, dan pukulannya mendarat di formasi, tetapi gagal mencapai efek yang diinginkan. Penghalang cahaya penuh dengan retakan, tapi masih bertahan. Itu adalah Lee Elred, yang baru saja berhasil bertransformasi. Dia saat ini sedang menyalakan segel Dewa Air. Eh dan tidak terluka, tapi dia terkejut di dalam. Segel Dewa Air sebenarnya sangat kuat. Ini sudah sangat kuat ketika ditenagai oleh General Diamond yang sangat sedikit yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi. Jika bulan utara berhasil menguasainya, bukankah dia akan semakin sulit menghadapinya? Saya harus menghancurkan formasi secepat mungkin. Dia mengangkat kepalanya dan melolong sambil meninju dengan kedua tangannya. Seperti petir, lapisan formasi mantra hancur dalam sekejap. Jia Zen melambaikan kipas bulunya, dan berbagai teknik menghujani seperti badai. Kelihatannya kacau, namun sebenarnya ditujukan pada karakteristik khusus setiap lapisan formasi, menggunakan teknik lima elemen yang berbeda. Li, Elred melakukan yang terbaik untuk mengendalikan segel Dewa Air untuk menghalangi mereka berdua, tetapi dengan budidaya General Diamond, sungai dan danau di Komando Rui tidak mungkin melepaskan kekuatan penuh Dewa Air. Segel. Sebagian besar formasi yang menyelimuti tempat tinggal tersebut berasal dari formasi pelindung berbagai sekte dan klan yang mereka rampas dari perang di masa lalu. Meskipun mereka sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik di prefektur Clear River, sekte-sekte itu hanyalah sekte dan klan kecil dengan penggarap yayasan pendirian. Bagi para kultifator inti emas seperti Jiazen dan Edan, mereka hanya bisa dianggap sebagai kultifator kelas 3. Saat dia melihat formasi terkelupas lapis demi lapis, Ye Liusu menjadi tegas juga. Ye Liubo menoleh ke belakang dan berkata dengan cemas, apakah altarnya belum diaktifkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari tengah pulau. Tampaknya lebih dalam dari malam gelap yang diwarnai oleh badai. Ye Liusu dan Ye Liubo keduanya menenangkan diri. Mereka meninggalkan Li Elred di sana untuk terus menggunakan segel dewa air untuk menghalangi mereka saat mereka terbang menuju tempat bayangan itu muncul. Sebuah altar hitam peka telah didirikan di pelukan gunung kecil pada waktu tertentu. Altar itu diukir dengan pola-pola bergaya penjelajah malam, serta bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan tulisan-tulisan aneh. Di masa lalu, bulan utara telah membuat Ye Liusu memimpin penjelajah malam kembali ke bawah tanah terlebih dahulu. Alasan mengapa Ye Liusu cukup berani untuk kembali ke kediaman istana bulan adalah karena altar ini terlepas dari pertahanan berbagai formasi. Lingkungan sekitar altar dipenuhi oleh penjelajah malam. Mereka semua menyilangkan tangan seolah sedang berdoa dengan tulus. Kekuatan berkumpul di altar hitam dan bangkit. Ye Mingzu berdiri di altar dengan rambut acak-acakan, bernyanyi dan menari dengan liar. Sosoknya seperti bayangan yang melayang di atas kepalanya. Seolah-olah bayangannya telah terlempar ke langit oleh badai kekuatan yang dahsyat, namun bayangan itu juga tetap terhubung dengan tubuhnya, mencegahnya agar tidak terhempas. Dengan pil roh sejati yang diberikan bulan utara kepada mereka, sejumlah besar penjelajah malam yang terjebak dalam kemacetan semuanya telah mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama. Ditambah dengan penjelajah malam yang kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama, ada lebih dari seratus penjelajah malam di sekitar yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Lebih jauh lagi adalah para penjelajah malam biasa yang belum mengalami kesengsaraan surgawi. Ada beberapa ribu dari mereka berkumpul untuk berpartisipasi dalam upacara misterius ini. Mereka menuangkan kekuatan mereka ke dalam altar tanpa menahan sama sekali. Melihat ini, Ye Liu Su sedikit menenangkan diri. Dengan cara ini, dia bisa mengulur waktu lebih banyak, tapi dia juga agak khawatir. Berapa lama lagi formasi itu bisa bertahan. Namun pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia tiba di depan altar bersama Ye Liu Bo dan berlutut dengan satu kaki, mengatupkan kedua tangannya. Bayangan di atas altar perlahan mengembun. Ye Ming Su tiba-tiba melolong tidak manusiawi, dan bayangan itu benar-benar mengeras. Seolah-olah bayangan tipis itu membengkak di udara, sosoknya persis sama dengan milik Ye Ming Su. Di luar Hunian, Jia Zen dan E dan bekerja bersama. Tak lama kemudian, mereka menghancurkan setengah dari formasi. Cakram formasi hancur satu demi satu, dan spanduk formasi menjadi debu. Li, El Red sudah terjatuh ke tanah karena kelelahan. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari jauh. Kedua temanku, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membuatmu tiba-tiba datang ke tempat tinggalku yang sederhana hari ini? Kata-kata yang sama seakan membuat dunia mengalir mundur. Jia Zen dan E dan melihat ke belakang pada saat yang bersamaan. Bulan utara mengepakkan sayap angin dan apinya, melesat menembus langit seperti sambaran petir berwarna merah. Angin dan hujan berkumpul di sekelilingnya, dan Daemon Ki-nya benar-benar melonjak. Mereka berdua berpikir, dia hanyalah Jenderal Daemon, namun dia memiliki kekuatan yang begitu besar dan banyak trik. Jika dia mengalami kesengsaraan surgawi lagi dan menjadi komandan Daemon, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Mereka benar-benar berselisih dengannya kali ini. Jika tak satupun dari mereka bertiga bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, maka masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Namun, anak panah itu sudah tertancap. Itu harus dipecat. Saat suara itu terdengar, bulan utara sudah berada tepat di depan mereka. Dia mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi dengan nada dan kehadiran yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kepalsuan, yang ada hanyalah kekejaman yang nyata. Edan tiba-tiba melihat ke belakang. Bulan utara, kamu akhirnya sampai di sini. Jiazen, terus hancurkan formasinya. Aku akan melawannya. Bulan utara, saya Edan, murid pertama raja binatang di kediaman segudang binatang di Provinsi Naga. Apakah kamu cukup berani untuk melawanku? Li Qing San tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya kembali ke bentuk aslinya dan melayangkan pukulan. Dan kelihatannya lambat, tapi sebenarnya cepat. Dia mendorong ke depan lapis demi lapis, dan retakan hitam berkumpul di tinjunya. Dia telah mengenakan sarung tangan sepenuhnya. Itu masih merupakan gerakan yang sama, getaran iblis kerbau, tapi dibandingkan dengan pukulan klonnya, entah berapa kali lebih keras dari pukulan itu. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang hebat, angin dan kilat berubah warna. Edan mundur beberapa langkah. Matanya melebar, dan lengan kanannya sedikit gemetar. Darah mengalir seperti aliran. 674. Di atas danau yang deras, sambaran petir menembus langit malam. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Pada saat itu, gelombang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Wilayah perairan yang luas benar-benar memulihkan kedamaiannya sejenak sebelum menjadi lebih bergejolak. Di dalam danau, dua sosok raksasa saling berhadapan. Mata merah tua yang seperti arang terbakar dan mata serigala yang bersinar dengan cahaya hijau diok melesat seperti kilat, berbenturan di udara. Mereka berdua kejam dan haus darah. Namun, di mata Li Kingshan, selain tatapannya yang kejam dan haus darah, ada juga rasa kemantapan seperti gunung saat dia memandang rendah edan. Sepasang tanduk melengkung menusuk ke langit, dan sepasang kuku menancap di tanah. Air danau yang dalam hanya mencapai pinggangnya, dan tinju besar itu terus-menerus menghantam dadanya yang hitam pekat seperti karang. Edan berdiri lebih dekat ke pulau, jadi medannya jauh lebih tinggi. Namun, dia masih satu kepala lebih rendah dari Li Kingshan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat, dasmon celaka, ini yang jauh lebih lemah darinya baik dalam kultivasi maupun waktu kultivasi. Darah mengalir di lengan kanannya, mewarnai air menjadi merah dalam sekejap mata. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa besar, getaran mengerikan yang terkandung dalam pukulannya adalah penyebab sebenarnya di balik kerusakan tersebut. Raungan serigala yang melengking tiba-tiba membelah langit malam, datang dari edan dan mulut serigala hitam yang bertato pada saat yang bersamaan. Otot-ototnya menonjol, dan tulang-tulangnya memanjang, membengkak sekali lagi. Bulu serigala hitam keluar dari tubuhnya seperti tombak, menutupi seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi serigala hitam yang berdiri dengan kaki belakangnya. Ekor serigala yang panjang bahkan tumbuh di punggungnya, berayun dengan liar. Li Kingshan juga merasa terancam. Kepribadian orang ini sangat menjijikan, tapi dia masih merupakan lawan yang layak untuk diperjuangkan. Tubuh dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator inti emas biasa. Namun, dia menganggapnya aneh. Dia juga setengah manusia, setengah dasmon. Aku ingin tahu dari mana asal-muasal Manor of Myriadbis. Manor of Myriadbis adalah salah satu sekte utama di Provinsi Naga. Itu setara dengan tiga sekte utama di Provinsi Hijau, dan bahkan melampaui mereka dalam aspek tertentu. Ia secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola Taman Binatang Langka untuk keluarga Kekaisaran Gritsia. Tuan Edan, Raja Binatang Buas, adalah penguasa istana segudang binatang, seorang kultivator hebat yang terkenal di seluruh Provinsi Naga. Di vila gunung 10.000 binatang di mana yang kuat dihormati, kekuatan Edan secara alami jauh melampaui rekan-rekannya karena dia bisa menjadi murid pertama Raja Binatang. Para murid dari vila gunung 10.000 binatang harus menarik jiwa binatang ke dalam tubuh mereka sejak mereka masih muda, dan mereka akan membuat tato di tubuh mereka. Saat mereka bertarung, mereka tidak perlu bergantung pada benda luar apapun. Mereka hanya perlu melepaskan jiwa binatang buas, dan mereka akan mampu memiliki kekuatan tempur mengerikan yang jauh melampaui para pembudidaya di level yang sama dengan mereka. Namun, semakin dalam pelepasan jiwa binatang, semakin mudah untuk tertular oleh sifat binatang. Akibatnya, temperamen murid-muridnya menjadi lebih biadab dan bengis. Mereka tidak terikat oleh moral dan etika, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka dekat dengan jalur setan. Terlebih lagi, jika dia tidak berhati-hati, bahkan jiwanya akan dilahap oleh jiwa binatang dan menjadi korban bagi jiwa binatang tersebut. Sebagian besar murid di Mountain Villa Of Bees telah mati karena jiwa binatang itu. Oleh karena itu, Edan tidak akan melepaskan kekuatan jiwa binatang sedemikian rupa kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Mengaum, punggung Edan melengkung tinggi. Kakinya menendang ke belakang, dan pada saat itu juga, dia menerjang Li Qingshan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak takut menghadapinya secara langsung? Dia menegakkan punggungnya dan meninju. Pada saat ini, firasat muncul di hatinya, dan cahaya putih melintas di depan matanya. Ayo, kilat! Jia Zhen mengarahkan kipas bulunya ke langit, dan seekor ular petir setebal tangki air turun dari langit. Petir cemerlang memenuhi dunia. Seluruh tubuh Li Qingshan gemetar. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan karena fisiknya yang kuat, hanya ada garis tipis dalam pertarungan antar ahli. Bang! Edan tiba-tiba mendorong Li Qingshan ke dalam danau, dan dia menggigitnya dengan keras, menimbulkan lapisan ombak besar. Setelah mengolah lapisan kelima dari iblis sapi, kulit sapi Li Qingshan menjadi sangat keras. Edan telah menggigit tenggorokannya hingga berlumuran darah, namun ia tidak mampu merobeknya sepenuhnya. Terlebih lagi, meskipun dia benar-benar terkoyak, selama tulang harimaunya baik-baik saja, dia tidak akan mati. Baiklah. Li Qingshan tidak khawatir. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan menahan Edan dengan erat. Dengan kekuatan bumi ilahi sebagai fondasinya, dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan langsung seperti ini. Edan merasakan gelombang rasa sakit di pinggangnya, dan bahkan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan pelan seolah-olah hendak dipatahkan hidup-hidup. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan akhirnya berhasil merobek tenggorokan bulan utara hingga terbuka, namun yang keluar bukanlah darah, melainkan bola api. Pihak lain sepertinya baik-baik saja. Jika dia tidak keluar dari situasi ini secepat mungkin, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mati. Namun, alasan dia memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat jelas bukan karena dia kehilangan rasionalitasnya setelah melepaskan jiwa binatangnya. Dia meraum dengan suara rendah, Jia Zhen, jangan repot-repot dengan formasi itu. Ayo bunuh monster ini dulu. Getaran tiba-tiba datang dari bawah lumpur dasar danau. Raksasa batu satu demi satu berdiri dari lumpur di dasar danau. Masing-masing dari mereka tingginya sekitar 7 hingga 8 sang. Meski dibandingkan dengan sosok Li Qingshan yang tingginya lebih dari 60 sang, mereka seperti anak-anak. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang besar, dan mereka semua meraih lengan dan kaki Li Qingshan, menariknya kembali dengan kuat. Setelah sepenuhnya melepaskan jiwa binatangnya, kekuatan Edan sudah luar biasa hebatnya. Hanya karena dia bertemu monster seperti Li Qingshan maka dia ditekan. Sekarang setelah dia mendapat bantuan dari raksasa batu ini, dia segera membalikan keadaan dan meraih keunggulan. Seluruh tubuh Li Qingshan bergidik, dan kekuatan getarannya dilepaskan. Raksasa batu semuanya tersebar, tetapi dalam sekejap mata, lebih banyak lagi raksasa batu yang muncul. Seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Namun, Daemon Ki di tubuhnya tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, dia pastilah orang yang tidak akan bisa bertahan lebih dulu. Tentu saja, ini masih merupakan perbuatan Jia Zhen. Dia menatap pertempuran di danau, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Edan jatuh ke posisi yang tidak memuntungkan dalam pertarungan jarak dekat, dan tidak punya pilihan selain mengandalkan bantuan dari luar. Setan ini harus dilenyapkan. Dia melambaikan kipas bulunya berulang kali, melakukan berbagai teknik. Dengan setiap gelombang, kekuatan Edan akan meningkat, menjadi semakin kuat. Tubuhnya diselimuti cahaya spiritual pertahanan, dan bahkan luka yang dideritanya pulih dengan cepat. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan alat spiritual atau alat misterius apapun. Dia hanya mengayunkan kipas bulu di tangannya ke depan dan ke belakang. Namun, berbagai teknik dari lima elemen yang dia gunakan sesederhana makan dan minum. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat. Bahkan Li Qingshan tidak bisa meremehkan mereka. Fakta bahwa Li Qingshan dilengkapi dengan lima alat misterius di ranah Foundation Building sudah mengejutkan banyak orang. Sementara itu, Jia Zhen, yang berada di puncak alam inti emas, dilengkapi dengan alat misterius dua kali lebih banyak daripada Edan. Ada cincin di kedua tangannya, kalung di lehernya, bungkusan yang tergantung di pinggangnya, jubah ajaib yang dikenakannya, dan lain sebagainya. Ada total sepuluh alat misterius, dan tidak satupun dari mereka yang berada di bawah kelas menengah. Kipas bulu di tangannya bahkan merupakan alat misterius kelas tertinggi yang bernilai bagi kota. Namun, tidak satupun dari alat misterius ini yang seperti pedang terbang yang dapat digunakan untuk menyerang musuh secara langsung. Semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan teknik yang dia gunakan, serta kecepatan dia memulihkan kekuatan misteriusnya. Berbeda dengan Edan yang tidak mengandalkan objek luar, Jia Zhen memanfaatkan kekuatan manusia kultifator secara ekstrim. Li Qing San mengerutkan kening. Bukan sifatnya untuk pasrah pada kematian. Dia mengedarkan kekuatannya dan berjuang, dan Edan langsung tidak mampu menekannya. Dia berteriak pada Jia Zhen, jangan sia-siakan jimatmu. Saya secara alami akan menggunakannya saat saya membutuhkannya. Saat Jia Zhen berbicara, dia melemparkan jimat umu dan menempelkannya di punggung Edan. Seluruh tubuh Edan bersinar dengan cahaya kemasan, membentuk lapisan facra avatar di sekelilingnya. Itu adalah jimat kekuatan facra yang sudah lama tidak digunakan Li Qing San. Namun, jimat umu ini jauh lebih kuat daripada jimat kuning yang pertama kali dilihatnya. 675 Jia Zhen telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, jadi bagaimana dia bisa berhasil disergap ketika dia benar-benar tidak berdaya. Pada saat itu, setidaknya lima lapisan cahaya spiritual pertahanan muncul di tubuhnya. Ada artefak pelindung di tubuhnya, serta teknik pertahanan. Bahkan Li Qing San mungkin tidak bisa menerobosnya dengan satu pukulan. Namun, belati yang terbuat dari bayangan benar-benar menembus lapisan cahaya spiritual pertahanan tanpa suara, menyebabkan hati Jia Zhen bergetar. Dia ingin menghindar, tapi dia terlambat satu langkah. Dia merasakan sakit di punggungnya saat pedang hitam itu menembus jantungnya. Dengan keras, Jia Zhen, yang ditusuk, berubah menjadi bola riak dan menyebar, sedangkan tubuh aslinya telah berteleportasi sejauh 30 meter. Dia melihat bola bayangan itu dengan kaget, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia sebenarnya hampir gagal total dan mati karena pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan seperti ini. Jalan seorang pembunuh adalah menyerang ketika musuh tidak siap, dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Di altar hitam, Jia Mingzu, yang tadinya menari dengan liar, kini tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan keinginannya. Pada saat ini, semua pikirannya telah tersedot dan dituangkan ke dalam bayangan. Ada kegembiraan yang tak ada habisnya di hatinya, seolah ingin melebur ke dalam malam yang manis ini. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Namun, dia juga memahami bahwa kekuatan semacam ini bukan miliknya, dan dia tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Namun, dengan pengalaman seperti ini, peluangnya untuk menembus kesengsaraan surgawi kedua telah meningkat pesat. Dia pernah mendengar bahwa ada pil yang disebut, pil roh asal, di dunia ini. Jika dia bisa mendapatkannya, ada kemungkinan besar dia bisa menembus kesengsaraan surgawi kedua dan mencapai alam baru. Guntur, ayo. Jia Zen mengarahkan kipas bulunya ke langit dengan marah, dan kilat turun dari langit dengan suara gemuruh. Ye Mingzu menarik pikirannya, dan bayangan itu sekali lagi melebur ke dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Jia Zen melihat sekeliling dengan waspada. Dia tidak bisa lagi menggunakan teknik tanpa kendali seperti baru saja, dan Li Qingshan segera merasa jauh lebih santai. Jika makhluk yang bukan manusia atau serigala ini bisa menjauh darinya, maka itu akan lebih baik. Bang, 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 bang. Di tengah danau, manusia serigala edan, yang seluruh tubuhnya diselimuti transformasi facra, mengayunkan tinjunya dan menyerang Li Qingshan dengan panik. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Meskipun fisik Li Qingshan kuat dan tangguh, organ dalamnya masih hancur akibat pukulan tersebut. Li Qingshan membuka mulutnya dan meludah, tapi yang dia keluarkan bukanlah darah, melainkan bola api. Temani aku melihat bintang-bintang. Sambil tertawa keras, dia meraih bahu edan. Sayap indah di punggungnya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia menyerbu ke langit bersama edan. Cahaya bintang dan bulan menyinari lautan awan. Tidak ada hujan badai di sini, hanya kilatan petir. Guntur menggelegar dari awan. Tiba-tiba, awan terbelah, dan dua sosok besar menerobos lautan awan, memecah kesunyian. Akhirnya tidak ada yang mengganggu kita. Ayo kita bicara baik-baik. Tinju Li Qingshan mendarat di wajah edan. Retakan muncul di avatar Fajra, dan edan terlempar mundur. Pada saat yang sama, dia menginjak dada Li Qingshan dengan keras, dan suara retakan tulang terdengar. Saat mereka berdua berpisah, edan segera membuka mulutnya dan melolong serigala. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan auman harimau. Kedua suara itu pada dasarnya terdengar bersamaan, saling bersilangan dan bertabrakan di udara. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di awan tebal. Mereka bisa melihat danau Moon Court yang telah menyusut menjadi sangat kecil. Cahaya bintang dan bulan menyinari telaga besar yang diguyur hujan badai melalui bukaan lubang. Ye Liubo mengangkat kepalanya dan menoleh. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya hanya tahu bahwa Tuhan tidak akan mati. Dia tidak akan kalah. Ye Liu Su mengangguk. Fokuslah sedikit. Kami akan membantunya dengan Dewa Penjelajah Malam. Baiklah. Alhasil, keduanya fokus berdoa dan menyalurkan kekuatannya ke altar hitam. Dewa Jelajah Malam pada awalnya adalah Dewa yang disembak oleh para penjelajah malam. Setelah dibuang ke bawah tanah dan berada di bawah kekuasaan Helika Verparosa, mereka tidak lagi diizinkan untuk menyembah Dewa Penjelajah Malam. Hanya ketika Ye Liubo menyatukan kembali para penjelajah malam barulah dia menegakkan kembali kepercayaan pada catatan kuno dan membangun altar ini. Altar tersebut mengumpulkan kekuatan seluruh ras menjadi satu orang, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Dan Dewa Penjelajah Malam telah turun. Di bawah kendali Ye Mingzu, bayangan itu bergerak menembus kegelapan, berputar di sekitar Jia Zen. Itu akan mendekatinya dari waktu ke waktu dan menjauh dari waktu ke waktu. Jia Zen melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengerutkan kening. Serangan diam-diam sebelumnya telah menghancurkan artefak misterius yang menyelamatkan nyawanya, dan artefak misterius yang tersisa tidak dapat memberinya rasa aman. Sebagai salah satu dari tujuh ras besar lainnya, para penjelajah malam benar-benar memiliki beberapa trik. Jika saya adalah seorang kultifator inti emas biasa, saya akan mati dalam serangan itu sebelumnya. Namun, karena serangan diam-diam itu gagal membunuhku, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun padaku. Tiba-tiba, Jia Zen mengangkat tangan kanannya dan menyuntikkan kekuatannya ke dalam cincin batu permata yang dikenakan di jari manisnya. Tiba-tiba, batu permata transparan itu meledak dengan ribuan berkas cahaya, menerangi area dalam radius 10 mil, bersinar terang dengan cahaya bintang dan bulan yang jatuh dari langit. Di dalam cahaya yang cemerlang, bayangan hitam berkelap-kelip. Ia terus-menerus berputar di bawah penerangan cahaya, seolah-olah tenggelam ke dalam pasir hisap. Yin, yang, dan lima elemen saling memperkuat dan melawan. Tidak ada teknik di dunia ini yang tidak dapat ditangani. Kata Jia Zen, cahaya putih bersih terkondensasi menjadi tombak di tangan kanannya, yang dia lemparkan ke bayangan. Bayangan itu mengayunkan belatinya dan memotong tombaknya menjadi dua, menghancurkannya di udara. Namun, kesuramannya juga sedikit berkurang. Di penghujung hari, para penjelajah malam masih menempuh jalur pembunuhan. Mereka akan lari jauh jika gagal dalam satu serangan. Mustahil bagi Jia Zen untuk mempertahankan postur bercahaya seperti itu selamanya. Akan selalu ada saat di mana dia bersantai, dan itu akan menjadi kesempatan bagi si pembunuh. Namun, konfrontasi terbuka seperti ini bukanlah keahliannya. Saat ini, Edan menerobos awan dan turun dari langit. Banyak bagian dari avatar emas di sekitarnya yang terpelintir dan berubah bentuk, penuh dengan retakan. Itu berada di ambang kehancuran. Seberkas cahaya merah terbang melewatinya, terus-menerus bertabrakan dengan tubuhnya dan menghasilkan ledakan besar seperti lonceng besar. Dengan setiap tabrakan, avatar emas itu akan runtuh sedikit, dan retakannya akan menjadi lebih terkonsentrasi. Itu adalah Li Qing Shan. Dia telah memulihkan penampilannya yang berambut merah dan bermata merah. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Meskipun Edan juga bisa terbang, dia jelas tidak gesit Li Qing Shan dengan sayapnya. Setelah pertempuran di udara, dia pada dasarnya tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia menyerang tanpa mempedulikannya. Mata Edan berbinar, dia melihat altar hitam dan memahami asal-usul bayangan itu, jadi dia mengarahkan ke kediaman Istana Bulan. Ledakan. Edan langsung menghantam kediaman Moon Court. Suara itu meredam semua guntur. Avatar emasnya benar-benar hancur, menembus beberapa lapisan formasi dalam satu pukulan. Formasi yang tersisa terhuyung-huyung, hampir hancur kapan saja. Mata Li Qing Shan berbinar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat. Dia menyerbu menuju kediaman Moon Court. Dalam pertarungan satu lawan satu melawan Edan, dia tampaknya lebih unggul, tetapi situasinya sebenarnya cukup mengerikan. Entah itu sayap angin dan api atau kekuatan getaran, semuanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi mereka semua mengonsumsi Diamond Key dalam jumlah besar. Inilah alasan mengapa dia tidak berani menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk bertahan sepanjang waktu. Begitu dia kehabisan Diamond Key, pada dasarnya semua kemampuan bawaannya akan menjadi tidak berguna. Sekalipun kekuatannya tidak terbatas, dia hanya akan menjadi target hidup. Bahkan ada bahaya kematian di sini. Bagaimanapun juga, ranah General Diamond adalah hambatannya. Dia selalu menunggu kesempatan untuk mengambil segel Dewa Air, yang memungkinkan dia untuk maju atau mundur. Jiazen dan Edan tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mengambil segel Dewa Air. Jiazen dengan santai memaksakan kembali bayangan yang sudah menjadi sangat tipis. Dia mengayunkan kipas bulunya ke arah Li Kingshan, dan pita cahaya putih bersih melingkari anggota tubuhnya. Edan berbalik dan menerjang, cakarnya yang besar bersiul. Li Kingshan tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dan mengarahkannya ke Edan yang menerjang. Dia mencibir. Lapangan Asura. Jiazen dan Edan berseru pada saat bersamaan. Pusaran berwarna merah darah berputar keluar dari lapangan Asura. Edan tidak dapat bereaksi tepat waktu, menyerbu lebih dulu ke dalam pusaran dan menghilang. Li Kingshan memecahkan pita cahaya. Dia melewati satu-satunya formasi mantra yang tersisa dan memasuki kediaman bawah air munkor. Dia mendarat dengan keras di tanah berpasir dan mengambil Little Red sekaligus. Dia menepuk perutnya dan meludahkan segel dewa air. Lalu dia melirik ke ruang di antara kedua kakinya. Sial, itu bahkan laki-laki. Terima kasih telah memberimu nama yang feminin, Xiao Hong. Kamu bisa menjadi gay dengan Xiao Lan di masa depan. Dia dengan marah melemparkan, dia, ke pasir. Bulan Utara, itu benar-benar kamu. Wajah Jiazen merosot. Bulan Utara telah mengambil segel dewa air. Mereka pada dasarnya sudah kehilangan setengah dari pertempuran ini. Jadi bagaimana kalau itu aku? Li Qingshan berbalik dan berkata sambil tersenyum. Dia menelan segel dewa air, dan seketika merasakan kekuatan spiritual air yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya, mengalir melaluinya. Daemon Kinya pulih dengan cepat, dan dia merasa segar. Jiazen mengancam, lapangan Asura adalah milik keluarga Kekaisaran. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu merebutnya? Kamu bahkan telah menyinggung Moyu. Bahkan Raja Naga Laut pun tidak akan melindungimu. Kamu bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Segel dewa air itu milik ayahmu. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika mengambilnya? Anda bahkan telah menyinggung Kekanda. Bahkan nenekmu tidak akan melindungimu. Anda bertanya siapa Kakekmu. Tentu saja itu masih aku. Kamu bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Li Qingshan sama sekali tidak menghiraukan ancaman Jiazen. Ekspresi Jiazen berubah. Monster, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Li Qingshan berteriak, hentikan omong kosong itu. Apakah kamu berani melawanku di lapangan Asura? Lihat aku bertarung satu lawan dua dan meledakan kepala anjingmu. Kalau tidak, aku akan meledakan kepala anjingmu di sini dulu. Jiazen mengejek, Apa menurutmu aku sebodoh kamu? Anda ingin menjebak Edan dengan Asura Field yang baru saja Anda sempurnakan? Tentu saja, kamu bisa lari, tapi aku akan membantai semua penjelajah malam di pulau ini dan bawahan Dasmonmu. Apakah ada di antara mereka yang sangat Anda kenal? Saya akan memberi mereka suguhan istimewa. Kalau begitu, sepertinya yang bisa kulakukan hanyalah menjebakmu. Pembunuhan dan kedengkian melonjak seperti tsunami, meletus dari tubuh Li Qingshan, siap dilepaskan. Aku hanya khawatir kamu tidak mempunyai tenaga yang tersisa. Sosok Jiazen tiba-tiba berlipat ganda menjadi dua, lalu menjadi empat, sebelum akhirnya berubah menjadi hampir seratus. Mereka menyebar dan berbicara pada saat bersamaan. Betapa liciknya. Li Qingshan mengutup dalam hati. Jika dia menggunakan penyuruh untuk meramal, menemukan tubuh asli Jiazen tidak akan sulit. Namun, tangan kanannya berada di belakang punggungnya, memegangi lapangan Asura. Jiazen benar. Jika dia bisa menjebak Edan dan menghabisi Jiazen dalam pertarungan satu lawan satu, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Serangkaian pertempuran sebelumnya tidak diperlukan sama sekali. Pada saat ini, permukaan lapangan Asura terus naik dan turun. Edan mengamuk di dalam, akan keluar kapan saja. Sebaliknya, dibutuhkan sejumlah besar energi dan daemon ki untuk mengendalikan lapangan Asura dan menekan Edan. Lapangan Asura baru saja disempurnakan, jadi seperti bayi baru lahir. Meskipun memiliki potensi untuk menjadi harta karun misterius, ia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung saat ini. Lagipula, arena naga yang awalnya dibuat tidak digunakan untuk pertempuran. Keduanya saling berhadapan di satu-satunya formasi yang tersisa. Jiazen ingin menunggu Edan muncul, sementara Li Qingxian sedang memikirkan sebuah rencana. Sejenak, mereka menemui jalan buntu. Bulan utara, sepertinya kamu dalam masalah. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar. Li Qingxian menoleh ke belakang dan melihat helika verpa rosa berdiri di atas batu di dekatnya dengan pakaian hitam ketat. Bibirnya yang berwarna merah darah sedikit melengkung, seperti sedang menonton pertunjukan. Jelas, dia tidak punya rencana untuk membantunya. Sejak kamu datang, hentikan omong kosong itu dan datang bantu aku. Aku bisa melarikan diri jika aku mau. Saat itu, menurutmu apakah mereka akan mengampunimu? Mereka mungkin akan menidurimu ratusan kali. Mata Li Qingxian berbinar. Saat dia berbicara, dia berjalan ke belakang helika verpa rosa. Selama helika verpa rosa bisa membuat Edan sibuk di lapangan Asura untuk sementara waktu, dia bisa menghabisi Jia Zen terlebih dahulu. Ia tidak meragukan kemampuan helika verpa rosa. Bagaimanapun, dia adalah komandan daemon yang memiliki karapas, dan dia bahkan memiliki kemampuan bawaan bertahan yang kuat. Edan kejam, tapi dia tidak mengalami sesuatu seperti getaran iblis kerbau di penghujung hari. Membunuh helika verpa rosa tidak semudah itu. Hah? Aku tidak menyangka akan ada saatnya kamu memohon padaku. Kenapa aku harus membantumu? Apa keuntungan yang aku dapat dari membantumu? Biar ku beritahu, aku ingin melihatmu mati. Helika verpa rosa tersenyum sangat mempesona, menatap Li Qingxian dari atas. Dia memulihkan harga dirinya sebagai seorang ratu. Li Qingxian menatap matanya dan mengjilat bibirnya. Mem, kalau aku menang, aku akan menidurimu 101 kali untuk membalas kebaikanmu. Helika verpa rosa berseru kaget dan marah. Apa? Masuk. Li Qingxian mengepakkan sayapnya dan terbang. Lapangan Asura di tangannya jatuh menimpa kepala helika verpa rosa. Helika verpa rosa tidak menyangka Li Qingxian akan menyerangnya ketika musuh besar ada di hadapannya. Dia juga tidak tahu apa itu lapangan Asura. Sebelum dia sempat bereaksi, dia segera menghilang ke dalam pusaran berwarna merah darah. Riak-riak di lapangan Asura segera menjadi tenang. Jelas sekali, Edan telah menerima hadiah ini. Mengenai apakah mereka akan bertarung, Li Qingxian tidak khawatir sedikitpun. Serigala yang mengamuk dan laba-laba berbisa dikurung dalam kandang yang sama. Pastinya tidak akan ada hasil kedua. Sebagai hasilnya, dia dengan santai menyimpan lapangan Asura dan berbalik. Dia berkata pada Jiazen, Aku ingin bertaruh denganmu. Taruhan apa? Hampir seratus Jiazen berbicara bersama, suara mereka tumpang tindih dan bergema. Pasti salah satu dari kita idiot. Li Qingxian memandang Jiazen. Siapa yang kamu pertaruhkan? Kamu, tentu saja. Orang mati tidak tahu cara menggunakan otaknya. Li Qingxian melompat ke udara, langsung menerjang ke arah tubuh asli Jiazen berada. Dia hanya mengatakan itu agar dia bisa menggunakan penyuruh untuk memastikan di mana tubuh asli Jiazen berada. Di danau yang bergelombang, gelombang besar melonjak seperti tsunami, menyapu menuju Jiazen. Sebagai penguasa sebenarnya dari segel dewa air, hanya Li Qingxian yang bisa melepaskan kekuatan Qi yang sebenarnya. Oh, tidak. Jiazen menggunakan teknik melarikan diri tanpa ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan sebentar dan menunggu E dan membunuh komandan Daemon dan keluar dari lapangan Asura. Jika keduanya bekerja sama, mereka tetap tak terkalahkan. Namun sambil berpikir, dia melihat bulan utara tiba tepat di hadapannya. Dia sebenarnya terbang tidak lebih lambat dari seberkas cahaya. 676. Pada saat Helica Verparosa kembali sadar, dia telah tiba di tempat yang aneh. Gletser, hutan, gurun, dan berbagai medan lainnya jelas terpisah satu sama lain, tersebar di ruang luas ini. Setiap bagian memiliki ukuran yang persis sama, dan pusaran berwarna merah darah terus berputar di langit. Di Gletser putih bersih di kejauhan, seekor lican hitam setinggi lebih dari 30 meter sedang melolong ke langit. Tiba-tiba ia menoleh dan menatap Helica Verparosa dengan mata hijau tua. Sesaat kemudian, Gletser meledak, membuat es dan salju beterbangan. Lican itu sudah menghilang. Murid Helica Verparosa tiba-tiba berkontraksi. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bayangan raksasa menutupi langit, menerjang ke arahnya. Cakar serigala besar bersiul di udara. Ledakan. Gundukan pasir di belakang Helica Verparosa rata seluruhnya, berubah menjadi badai pasir yang menyapu udara. Helica Verparosa terbang mundur dengan pasir kuning, menghindar tepat pada waktunya. Dia sangat terkejut. Lican itu telah menerjangnya dari jarak yang sangat jauh. Jika bukan karena kemampuan bawaan matanya, dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Kecepatan dan kekuatan Lican itu sudah setara dengan komandan Daemon Puncak. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan. Dia mengatupkan giginya karena kebencian terhadap bulan utara. Saat dia memikirkan hal ini, angin mencurigakan menyerangnya. Kepala Serigala besar membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam dan menggigitnya. Helica Verparosa memuntahkan seteguk darah, dan jaring laba-laba menyebar menutupi kepala Serigala. Namun, Edan mengayunkan cakarnya dan membuat Helica Verparosa terbang mundur. Dia menabrak hutan hujan dan berhenti setelah menabrak beberapa lusin pohon besar. Helica Verparosa mempertahankan postur bertahan. Pakaian ketat di lengannya robek, memperlihatkan kulit peraknya. Wajah peraknya sedikit bengkok, dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas dan jahat. Tidak peduli siapa yang ingin membunuhnya, mereka harus membayar harganya. Edan merobek jaring laba-laba yang menutupi kepalanya, merobek sebagian bulu Serigala hitam itu. Cakar yang menyerang Helica Verparosa juga ditutupi lapisan racun hitam yang menyebar dengan cepat. Dia membuka mulutnya dan menggigitnya, merobek daging yang terinfeksi racun. Rasa sakit itu membuatnya semakin marah. Dia yakin Helica Verparosa adalah penolong bulan utara, seseorang yang datang untuk menghentikannya meninggalkan lapangan Asura. Dia pasti akan membunuhnya secepat mungkin. Setelah melepaskan jiwa binatang itu, pikirannya sudah sangat terpengaruh, tetapi naluri bertarungnya semakin tajam. Helica Verparosa melompat berdiri dan melihat kembali ke pohon beringin besar di kejauhan. Dia segera berlari menuju pohon beringin besar itu tanpa ragu sedikitpun. Dia harus memanfaatkan medan untuk menampung tubuh besarnya. Jika dia melawannya di tanah datar, begitu dia ditangkap dan digigit, dia tidak akan mampu lagi melawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan semua racunnya dan binasa bersamanya. Dia tiba di depan pohon beringin besar, dan Daemon Ki berkumpul di matanya, membentuk pola misterius dan indah. Matanya berbinar, dan dia melihat lubang yang tersembunyi di balik pohon melalui kulit kayu yang tebal. Dia melompat dan menembak ke arah salah satu lubang. Dia sampai di depan pohon beringin besar. Aura setan berkumpul di matanya, membentuk pola misterius dan indah. Matanya berbinar, melalui kulit kayu yang tebal, dia melihat lubang pohon yang tersembunyi di baliknya. Dia melompat dan berlari menuju salah satu lubang pohon. E dan juga berhasil menyusul pohon itu. Dia mengulurkan cakar serigalanya untuk menangkapnya di udara, seolah dia sedang menangkap lalat. Spider Quinlolt meludahkan sehelai sutra, menempelkannya ke pohon dan menariknya dengan kuat. Dia tiba-tiba berakselerasi, keluar dari selas-sela jari E dan sejauh sehelai rambut. Pada saat yang sama, dia mengayunkan cambuk beracun di tangannya dan merobek kulit kayu, membantingnya ke batang pohon. Sebelum dia bisa mengatur napas, terdengar ledakan keras di belakangnya. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan cakar serigala menusuk batang pohon, meraih Helica Verparosa. Helica Verparosa sangat khawatir. Dia melepaskan benang sutra laba-laba dan menghubungkan dirinya ke pohon beringin besar. Kekuatan E dan memang luar biasa, tetapi ribuan benangnya juga sangat kuat. Dia tidak bisa segera mengeluarkannya. E dan melolong aneh, dan Helica Verparosa merasakan kekuatan luar biasa menekannya seolah ingin menghancurkannya sampai mati. Dia menggigit tangan E dan dengan kejam dan menuangkan racunnya tanpa menahan sama sekali. Pohon beringin besar itu bergetar hebat. Bunga matahari berjatuhan satu per satu. Merasa bahwa rumah yang mereka andalkan untuk bertahan hidup sedang terluka parah, tanaman merambat matahari terbangun dan mulai menari-nari lagi, membungkus E dan E dan menggigil di dalam. Dia tidak berani membiarkan tanaman merambat matahari menyelimuti dirinya. Dengan raungan yang keras, dia menarik dengan kuat dan merobek semua benangnya, menyeret Helica Verparosa keluar dari pohon. Dia melompat dari batang pohon dan merasakan pergelangan kakinya menegang. Tanaman merambat matahari telah melilitnya, dan tanaman merambat matahari yang menyerupai naga dan ular melonjak. Dia tiba-tiba berhenti, tapi reaksinya sangat cepat. Dengan ayunan cakar serigalanya, dia memotong tanaman merambat matahari dan melemparkan dirinya ke dalam hutan. Dengan ledakan yang hebat, entah berapa banyak pohon yang telah dia hancurkan, namun dia akhirnya berhasil lolos dari jangkauan tanaman merambat matahari. Tiba-tiba, dia merasakan tangan kanannya mati rasa. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Racunnya telah menyerang secara mendalam. Helica Verparosa menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri, melarikan diri menuju pohon beringin besar yang ditumbuhi tanaman merambat. Ledakan. Edan memegang tangan kanannya yang beracun dan menginjaknya. Di atas danau, badai menjadi semakin hebat. Saat itu tidak lagi hujan. Sebaliknya, sepertinya sungai surgawi mengalir deras, mengalir hingga ke ujung dunia. Bahkan gemuruh guntur pun sudah meredah, seolah-olah telah padam oleh hujan. Di bawah kekuatan segel dewa air, gelombang energi spiritual air berkumpul dari setiap sungai dan danau di Komando Rui yang terbentang puluhan ribu kilometer, memicu fenomena dunia. Dalam kegelapan yang gelap gulita, hanya dua titik cahaya yang berkedip-kedip. Tubuh Jiazen diselimuti lapisan cahaya spiritual pelindung yang berasal dari lima elemen Yin dan Yang. Ada berbagai macam mantra pertahanan yang kuat, tetapi tidak saling berbenturan. Berbagai cahaya spiritual berwarna menyatu satu sama lain, membentuk harmoni yang indah, seolah-olah dia adalah benteng yang tak tertembus. Pembudidaya biasa kebanyakan akan memilih salah satu dari Yin, Yang, dan lima elemen untuk dikembangkan. Hanya para penggarap kuno yang bisa mengolah ketujuhnya, dan kesulitannya bukan hanya tujuh kali lebih besar. Jika mereka tidak berbakat luar biasa, mereka bahkan tidak akan bisa memulainya, apalagi berkultivasi hingga tahap akhir inti emas. Jiazen adalah anak ajaib seperti itu, itulah sebabnya si King Yi memperlakukannya sebagai tangan dan menyebutnya sebagai tuan. Kekuatannya tidak hanya melampaui para kultivator inti emas biasa, tetapi Yin, Yang, dan lima elemen membentuk siklus di tubuhnya, memungkinkan dia untuk menggunakan teknik dengan kecepatan dan kekuatan yang menakjubkan. Dia pada dasarnya mengetahui semua teknik, dan dia bahkan bisa menggunakan teknik melarikan diri yang mendalam dan mendalam dengan mudah. Sedangkan untuk kumpulan artefak misteriusnya, itu hanya lapisan gula pada kue, seperti menambahkan sayap pada harimau. Dia juga ahli dalam ramalan. Dikombinasikan dengan rencananya, pada dasarnya dia bisa memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada, mengantisipasi pergerakan lawannya di setiap kesempatan. Namun, nasib bulan utara selalu disembunyikan. Bahkan dia tidak bisa mengintip ke dalamnya. Setelah tiba di tempat kecil seperti Komando Rui, kondisinya menjadi sangat menyedihkan. Bahkan dia tidak pernah menyangka kebenciannya terhadap bulan utara sedalam gunung dan lautan. Dia bertanya dengan cekung. Diamond celaka, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah menjebak edan? Aku tidak mencoba mengalahkanmu. Aku mencoba membunuhmu. Li Qing San menyeringai. Sayap Phoenix yang megah di punggungnya menyala terang saat dia melepaskan kemampuan bawaan sayap angin pada saat yang bersamaan. Angin menyulut api, melebarkan sayapnya hingga 30 meter. Dengan setiap kepakan, dia akan menempuh jarak yang mengejutkan. Dalam pengejaran garis lurus ini, kecepatannya tidak kalah dengan teknik melarikan diri. Kedua titik cahaya itu bertabrakan, memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan pada saat itu. Saat ia menembus kegelapan, ia juga menelan sosok mereka. 677 Bang, 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 Bang. Pada saat itu, bahkan Li Qing Shan tidak tahu berapa banyak pukulan yang telah dia lakukan. Semangat kepahlawanannya terpancar sepuasnya. Di bawah serangan yang tak terkendali, benteng yang dibangun dari tujuh lapisan cahaya itu terhuyung. Gelombang kejut dan cahaya bertabrakan dan berkedip, menyinari wajahnya yang tampan dan liar. Danau Moon Court menjadi hidup, seperti binatang raksasa yang berjongkok di tanah, terus-menerus mengaum dan mengaum ke langit. Itu juga seperti tentara pembunuh, terus-menerus menyerang kota dan merebut wilayah dengan satu-satunya komandannya. Li Qing Shan merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya, benar-benar tenggelam dalam kegembiraan pertempuran. Pada saat yang sama, dia terus-menerus bangkit, menghadap ke seluruh perairan di seluruh Komando Ruyi. Setelah memurnikan seluruh perairan di Komando Ruyi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan segel Dewa Air dalam pertempuran. Keinginannya menyatu dengan perairan yang tak terbatas. Dia adalah sungai dan danau, yang bergelombang deras. Mungkin itu adalah pencerahan dari buah kebijaksanaan, atau mungkin karena dia telah memahami arti dari lautan tanpa batas, namun dia memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang seni lautan tanpa batas. Dia merasa seperti dia sudah berdiri di depan pintu alam inti emas. Mutiara samudera melambai padanya. Jika dia mengambil langkah maju lagi, itu akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Dia bisa menelan pilro asal dan mencoba kesengsaraan surgawi kedua begitu dia kembali, tapi dia masih harus memenangkan pertempuran ini terlebih dahulu. Wajah Jia Zhen menjadi semakin pucat seolah dia akan ditelan air. Ia dikelilingi gelombang air ke segala arah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Pada dasarnya mustahil untuk mengetahui apakah dia berada di atas danau atau di jurang lautan. Namun, dia tidak mau menjadi sasaran empuk. Dia pasti akan membalas setiap serangan dari bulan utara. Petir yang gemerlap dan cahaya kemasan yang menyilaukan terus berkedip dan melolong. Dia tidak perlu berpikir atau membuat penilaian. Yang perlu dia lakukan hanyalah melepaskan kekuatannya untuk melepaskan teknik paling kuat, membombardir North Moon sekaligus. Merobek kulitnya dan menghilangkan dagingnya, titik-titik vital bulan utara semuanya terluka parah. Seluruh lengan kanannya pada dasarnya tinggal tulang. Dia tampak malang. Namun, itu hanya membuat serangannya menjadi semakin heboh. Dan, selama dia tidak diserang secara berurutan, lukanya yang mengerikan akan pulih dengan sangat cepat. Dengan gelombang api, semuanya akan kembali normal. Ini adalah api burung Phoenix. Dia memiliki garis keturunan burung Phoenix. Jia Zhen telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa kemenangan tidak ada harapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah monster ini abadi. Tentu saja, Li Qingxian bukannya tak terkalahkan. Selama tulang harimaunya hancur dan inti iblisnya hancur, dia juga akan mati. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator inti emas, tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya kultifator inti emas tersebut. Dengan segel dewa air sebagai fondasinya, dia tidak takut akan habisnya daemon ki miliknya. Dia bisa mempertahankan cangkang mendalam penyuruh sepanjang waktu, jadi dia seharusnya tidak terluka parah. Namun, dalam pertempuran sengit, beberapa konflik dan konflik kembali muncul antara penyuruh dan burung Phoenix. Akibatnya, dia sengaja tidak menggunakan kemampuan bawaan penyuruh. Sebaliknya, dia membiarkan burung Phoenix terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya sehingga dia dapat menghindari perselisihan internal yang berlebihan. Gelombang mengerikan lainnya datang runtuh, dan bayangan yang bahkan lebih gelap dari kegelapan tiba-tiba muncul di belakang Jiazen. Itu adalah bayangan yang hampir merenggut nyawa Jiazen, dewa patroli malam yang turun setelah menerima pengorbanan. Setelah doa dari penjelajah malam yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya telah pulih, bahkan menjadi lebih tertutup dan suram. Senjata di tangannya telah berubah dari belati menjadi rapier panjang dan sempit, menusuk seperti air mengalir. Itu diam-diam menembus lapisan cahaya pertahanan dan mendekati bagian belakang kepalanya. Sejak serangan diam-diam terakhir kali, Jiazen tetap waspada. Kipas bulu di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya putih saat dia berbalik dan mengayunkannya ke bayangan di belakangnya. Kesal. Bang. Cahaya dan bayangan bertabrakan, menghasilkan suara yang tampak nyata. Bayangan itu berputar dan mundur, menjadi sedikit lebih tipis, tapi masih belum hancur. Sebaliknya, ia segera menyatu dengan kegelapan, diam-diam menunggu kesempatan berikutnya. Ledakan. Memanfaatkan gangguan Jiazen, Li Qingshan mendorong kekuatan getaran hingga batasnya dan menghancurkan cahaya pertahanan luar berwarna kuning tanah dengan sebuah pukulan. Enam lapisan sisanya segera kehilangan strukturnya yang sempurna dan harmonis. Sepertinya masih ada enam lapisan, namun pertahanannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Wajah Jiazen berubah drastis. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri menuju cakrawala. Adapun kehidupan Edan, seperti pepatah lama, lebih baik kamu mati daripada aku. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan mengejar dengan sekuat tenaga, mengikuti di belakang seberkas cahaya. Dia mengejar beberapa ratus kilometer sebelum melipat sayapnya dan melayang di udara. Saat dia melihat seberkas cahaya menghilang ke cakrawala, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika Little N ada di sini, apakah dia bisa membiarkan bajingan ini melarikan diri dengan sapuan Blood Sea Banner? Tidak ada gunanya melanjutkan pengejaran seperti ini. Dia malah akan jatuh ke dalam perangkap musuh jika dia ceroboh. Pada level kultivasi mereka, membunuh lawan dengan level yang sama memang bukanlah tugas yang mudah. Hanya ini yang menunjukkan pentingnya harta karun misterius yang dapat membentuk ruangnya sendiri seperti Blood Sea Banner dan Asura Field. Terlebih lagi, jika dia tetap tidak memasuki lapangan Asura untuk memberikan bantuan, Helica Verparosa akan terbunuh di kemudian hari. Dia sudah sangat terkejut karena dia bisa bertahan begitu lama. Seekor burung di tangan lebih baik daripada seratus burung di hutan. Jika dia membiarkan Edan melarikan diri lagi dan Jia Zhen kembali menyerangnya lagi, dia benar-benar bodoh. Karena itu, Li Qingshan segera menarik kembali seluruh auranya dan menyerbu ke sungai besar di permukaan. Dia kemudian memasuki sungai bawah tanah dan terbang secara acak di sepanjang sungai. Bahkan sebelum riak di permukaan sungai mereda, seberkas cahaya melintas. Jia Zhen telah membunuh dalam perjalanan pulang. Dia mencari dengan indera jiwanya terlebih dahulu dan kemudian meramal, tapi bagaimana dia masih bisa menemukan jejak Li Qingshan. Dia mengerutkan keningnya, Edan mungkin sudah selesai untuk kali ini. Dia tergoda untuk kembali ke Danau Munkord dan membunuh semua penjelajah malam, tapi dia takut bentrok dengan bulan utara lagi. Kecerobohan sekecil apapun bahkan bisa membahayakan nyawanya. Para penjelajah malam tidak sebanding dengan risikonya, dan bayangan aneh itu juga membuatnya agak takut. Di lapangan Asura, pusaran berwarna merah darah mulai berputar sekali lagi sebelum ada yang menyadarinya. Tubuh Helica Verparosa telah terpenggal di bagian pinggang. Pantatnya yang gagah dan bulat, ramping, atau dengan kata lain, perut laba-laba yang ganas dan menakutkan serta kaki laba-laba berbulu telah menghilang entah kemana sejak lama. Hanya bagian atas tubuhnya yang tergeletak di dataran berumput. Daemon kinya telah benar-benar habis, hanya dengan satu nafas tersisa. Kaki Edan gagal menginjaknya, sehingga dia bisa melarikan diri ke bawah tanah. Dia menyerang ke kiri dan ke kanan lagi, menggunakan medan pohon beringin besar untuk mempertahankan jalan buntu. Namun, di bawah kekuatan Edan yang luar biasa, dia segera menyusul. Mereka bahkan tidak bentrok secara intens, dan dia berakhir seperti ini. Tentu saja Edan telah membayar harga tertentu untuk ini. Dia terpaksa memotong tangan kanannya yang telah direndam dalam racun. Meskipun dia bisa segera menumbuhkannya kembali dengan tubuhnya yang sangat kuat, itu masih memakan cukup banyak kekuatan. Dia terengah-engah saat sepotong kegilaan perlahan muncul di mata hijau gelapnya. Mati! Edan growlet and swung his claws at Helica Verparosa's back. Bulan utara, kamu akan mati dengan mengenaskan. Helica Verparosa mengutuk tanpa daya. Tepat ketika dia hendak meledakan inti daemonnya, badai hitam turun dari atas. Cakar Edan melayang di udara. Sosok familiar muncul di depan Helica Verparosa. Dia menopang cakar besar itu dengan satu tangan dan berbalik sambil tersenyum. Apa kamu baik-baik saja? Dia tidak tega melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan, tapi ini adalah konsekuensi dari keinginannya untuk menonton pertunjukan. Li Qingxian awalnya berpikir bahwa Helica Verparosa akan melontarkan pelecehan atau kutukan dengan kejam, tetapi dia mendengarnya berkata dengan agak lemah, selamatkan aku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Lalu, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu juga bisa dianggap sebagai wanitaku. Hem, seorang iblis wanita. Sambil berpikir, dia mengirim Helica Verparosa dan bagian bawahnya terpotong keluar dari lapangan Asura. Bulan utara, Edan meraum, angin busuk bertiup di wajahnya saat cakarnya bersiul di udara. Tubuh Li Qingxian membengkak dan tumbuh setinggi lebih dari 60 kaki. Dia mengambil cakar itu secara langsung tanpa bergerak sama sekali. Beberapa bekas cakar mengerikan muncul di dadanya, tapi dia tidak peduli. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Edan dan berkata dengan suara yang terdengar seperti dering logam. Edan, waktu kematianmu telah tiba. Edan mendapatkan kembali sedikit kejelasan dari kegilaannya. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman saat mencium aroma kematian. Dia melompat mundur dengan gesit dan menatap Li Qingxian. Dari matanya, dia sudah tahu bahwa hanya satu orang yang bisa selamat dari pertempuran ini. Jelas tidak ada kemungkinan kedua. Kamu telah memaksakan tanganku. Apakah kamu tidak menyesali ini? Li Qingxian mengambil satu langkah ke depan. Kuku besinya terinjak, dan tanah berguncang. Datang! Edan meraung putus asa. Setelah mencapai puncaknya, dia mengesampingkan semua ketakutan dan keputus asaan. Seolah-olah dia telah memutuskan rantai terakhir, dia sepenuhnya melepaskan jiwa binatang buasnya dan membiarkannya melahap jiwanya. Dia tidak bisa lagi memulihkan bentuk dan kemauan manusianya. Unggungnya melengkung tinggi, dan lengannya terentang sedemikian rupa hingga hampir menyentuh tanah. Saat ini, Edan lebih seperti serigala daripada manusia. Setelah pengorbanan mutlak ini muncullah kekuasaan mutlak. Auranya meroket pesat, dan dia sudah dekat dengan kekuatan seorang raja. Li Qingxian menyeringai lebar dan menunjukkan senyuman gembira. Dia meraung, ayo! Niat membunuhnya mendidih dan semangat juangnya melonjak. Di langit, pusaran berwarna darah berputar lebih cepat. Auman Harimau dan Auman Serigala terdengar bersamaan. Li Qingxian dan Edan menerjang ke depan pada saat bersamaan. Mereka bertabrakan dengan keras di udara dan jatuh ke tanah. Saat itu juga, Tinju dan Cakar datang dan pergi, dan darah berceceran di mana-mana. Sosok mereka seperti manusia namun belum, seperti binatang namun belum. Mereka seperti dewa penyihir dari zaman purba, bertarung satu sama lain di tanah terlantar. Raungan terdengar, dan tanah retak dan runtuh seperti genderang perang yang ditabuh. Pusaran berwarna darah itu seperti satu mata, menyaksikan pemandangan ini dengan kepuasan. Lapangan Asura yang baru lahir ini disempurnakan dan ditingkatkan sedikit demi sedikit saat mereka bertarung. Semakin banyak Asura yang turun dari langit. Awalnya, ada Asura biasa, tapi kemudian, sebenarnya ada Jenderal Asura yang turun. Mereka menyaksikan pertarungan antara keduanya dari jauh, ekspresi mereka seolah-olah sedang mabuk. Mungkin teknik bertarung mereka tidak bisa dibandingkan dengan komandan Asura sejati, tapi pertarungan yang hampir primordial ini memiliki sikap yang sangat berbeda. Serangan Edan seperti angin. Pada awalnya, Li Qingshan terluka berulang kali, tetapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dia terluka tetapi tidak terbunuh. Segel Dewa Air mendukung Daemon Kinya, dan kekuatan ilahi bumi mendukung kekuatannya. Dia menatap serangan yang seperti badai dan maju sambil tertawa liar. Setelah kekuatan Edan mencapai puncaknya, ia mulai menurun tanpa disadari. Tidak peduli seberapa besar kekuatan jiwa binatang, itu tidak ada habisnya. Pada akhirnya, Li Qingshan menusuk sepasang tanduk banteng ke dada Edan, mengangkatnya, dan melemparkannya ke tanah. Kuku besinya menginjak dadanya dengan keras, menghancurkan tulangnya dan menyebabkan dadanya amruk. Saat dia akan mati, Edan pulih sedikit kesadarannya. Tidak ada rasa takut, dan dia tidak memohon belas kasihan. Dia hanya mengucapkan dua kata, kamu menang. 678. Di gunung hitam yang dipenuhi bebatuan bergerigi yang mengjulang tinggi ke angkasa. Kata-kata, rumah 10 ribu binatang, memenuhi jurang setinggi beberapa ratus meter. Berbagai totem binatang buas diukir secara samar-samar di tebing. Ada burung dan binatang biasa, serta burung spiritual dan binatang eksotik yang hanya ada dalam legenda. Mengaum. Raungan yang dipenuhi keliaran dan kemarahan mengguncang pegunungan. Semua burung dan binatang gemetar. Seorang lelaki tua acak-acakan yang bermartabat seperti singa muncul di tepi jurang, menatap ke arah Provinsi Green. Siapa yang membunuh Edan? Saat Li Qingshan membunuh Edan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang dalam. Penyuruh juga memberikan pertanda peringatan yang kuat. Bahkan tanpa ramalan penyuruh, dia bisa menebak bahwa membunuh Edan telah memprovokasi sosok yang sangat menakutkan, dan sosok itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan saat ini. Tuan, Raja Binatang. Dia merenungkan dua kata itu sebelum melemparkannya ke belakang kepalanya. Ketika pemahamannya tentang penyuruh semakin dalam, dia menjadi semakin peka terhadap pertanda baik dan buruk. Ini adalah takdir yang sudah ditakdirkan, tapi ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Raja Binatang akan menerima berita kematian Edan, mengetahui siapa pembunuhnya dari Jia Zhen, dan kemudian melakukan perjalanan dari Provinsi Naga ke Provinsi Hijau. Ini akan memakan banyak waktu baginya. Dalam niat membunuh, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah dia melarikan diri. Singkatnya, jika itu adalah berkah, itu bukanlah kutukan, dan jika itu adalah kutukan, dia tidak dapat menghindarinya. Dia tidak perlu khawatir. Li Qingshan menguap dan melihat pusaran berwarna merah darah di langit. Dia tidak tahu apakah Jiwa Edan telah kembali ke alam Asura, atau apakah telah dimakan oleh Jiwa Binatang dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Dia menundukkan kepalanya dan melihat inti emas hitam keabu-abuan di tangannya. Totem Serigala Hitam terlihat samar-samar di atasnya, memberikan kesan liar dan buas. Melangkah keluar dari lapangan Asura, dia tiba lima kilometer di bawah tanah. Sebuah sungai kecil mengalir deras menembus kegelapan. Helika Verparosa tergeletak di tepi sungai di dekatnya, telanjang bulat. Meskipun dia tampak sangat lemah, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Hanya ada luka berdarah di pinggangnya yang belum juga sembuh. Jenis cedera ini tidak akan merenggut nyawanya, tapi tidak diragukan lagi itu adalah cedera yang serius. Bahkan bibir merahnya pun kehilangan sedikit warna. Helika Verparosa memandangnya dari belakang. Kamu menang lagi. He he, itu semua berkat kamu. Buka mulutmu. Li Qingshan berjalan mendekat dan memeluk punggungnya. Ia mencabut sebagian batang pohon beringin tersebut dan meremasnya dengan kuat. Getah putih susu menetes ke bawah. Itu jatuh ke mulutnya. Segera, luka di tubuhnya sembuh total, dan bibirnya kembali berwarna. Dia terus menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia samar-samar mengerti mengapa Raja Roh Jangkrik Emas memperlakukannya dengan rasa hormat yang khusus dan bahkan memperlakukannya setara. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya yang memungkinkan dia untuk tumbuh dari jenderal iblis kecil di bawah komandonya menjadi seperti sekarang ini. Helika Verparosa mendapatkan kembali sebagian energi iblisnya. Li Qingshan menepuk pipinya. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Helika Verparosa tiba-tiba memeluk lehernya. Apakah kamu melupakan sesuatu? Hmm. Kamu bilang kamu akan melakukannya jika kamu menang. Sekarang kamu menang. Helika Verparosa menjilat bibirnya dan berkata dengan suara rendah dan menggoda. Li Qingshan dan Helika Verparosa telah melakukannya berkali-kali, tapi semuanya kuat. Dia tidak bisa menolak dan hanya setuju dengan setengah hati. Ini pertama kalinya dia berinisiatif bercinta. Dia tidak bisa menahan senyum. Ini juga berarti dia tidak lagi memikirkan balas dendam dan sepenuhnya menerima keberadaannya. Itu bukanlah cinta, itu tidak lebih dari mengakui yang kuat dan menaati yang kuat. Tapi ini sudah cukup bagi Li Qingshan. Dia mencubit dagunya dan tersenyum. Untungnya, kamu tidak terlalu bodoh. Kalau tidak, aku takut suatu hari nanti aku akan benar-benar membunuhmu dengan tanganku sendiri. Itu akan sangat sia-sia. Alasan kenapa dia tidak membunuh Helika Verparosa awalnya karena hukum bahwa monster tidak boleh membunuh satu sama lain. Kemudian, dia mempertimbangkan wajah Raja Roh Jangkrik Emas. Ada pun apa yang membuatnya paling bahagia, itu bukanlah alasan yang paling penting. Entah itu wanita atau bansi, ada banyak dari mereka di dunia. Sekalipun dia penuh nafsu, dia tidak perlu gantung diri di pohon ini. Belum lagi, kecantikan bukanlah tujuan terbesarnya. Ketika dia menjadi lebih kuat dan bisa mengabaikan semua aturan ini, jika dia masih menatapnya dengan kebencian seperti itu di matanya, dia mungkin hanya akan menertawakannya dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Atau dia mungkin berubah pikiran dan menyelesaikan masalah lama dengannya, lalu dia akan mengangkat pedangnya dan menyerang. Hari itu tidak akan tiba. Helika Verparosa berinisiatif mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya. Li Qingshan mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya. Masih ada yang harus kulakukan. Kamu kembali dan tunggu aku. Oh ya, jangan lupa bersembunyi lebih dalam. Badai belum berakhir. Setelah mengantar Helika Verparosa, senyuman Li Qingshan memudar. Dia segera kembali ke Danau Moon Court. Badai masih terus mengguyur, ombak masih naik turun, namun tidak lagi sekuat dulu. Dari jauh, dia bisa melihat beberapa formasi terakhir yang masih menyelimuti kediaman Moon Court, yang membuatnya berhenti khawatir. Yang paling dia khawatirkan adalah kembalinya Jia Zhen dan melancarkan pembantaian di kediaman Istana Bulan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap penjelajah malam, dia tetap sangat peduli pada Ye Liu Su dan saudara perempuannya. Mereka tampil cukup baik dalam pertempuran kali ini. Jika bukan karena dua serangan diam-diam dari bayangan, Jia Zhen tidak akan pernah melarikan diri secepat ini, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya. Di altar hitam, Ye Mingzu masih menutup matanya, berdiri di tengah altar. Bayangan itu masih melekat di sekelilingnya. Dia tidak tahu tentang situasinya, jadi dia takut untuk membubarkan Dewa Penjelajah Malam untuk saat ini. Semua penjelajah malam yang lebih lemah di sekitarnya sudah pingsan di tanah. Bahkan penjelajah malam yang lebih kuat pun sedikit terhuyung. Ye Mingzu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok yang berjalan dari kol. Bayangan itu menyatu dengan kegelapan dan muncul di belakang Li Qingshan, siap menyerang. Hanya ketika dia melihatnya barulah dia berhenti. Ye Mingzu segera berlutut, menguasai. Ketika penjelajah malam lainnya melihat sosok berambut merah dan bermata merah, mereka semua berseri-seri dengan gembira, apalagi Ye Liusu dan Ye Liubo. Tak peduli apapun yang terjadi, nasib para penjelajah malam di wilayah ini sudah terhubung dengannya. Memang melalui dia dia telah membebaskan mereka dari kendali Helica Verparosa, memungkinkan mereka bertahan hidup di bawah bintang-bintang. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Li Qingshan terlalu sibuk. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk menindas mereka. Jika dia bosan seperti Helica Verparosa, dia mungkin akan menikmati kehidupan dekaden sebagai seorang penguasa. Paling-paling, dia tidak akan sesesat dia. Li Qingshan mengangguk sedikit dan tersenyum menyetujui Ye Liusu dan Ye Liubo. Kalian semua melakukannya dengan baik. Semua orang di sini hari ini akan diberi hadiah. Dia tiba di depan altar hitam. Dia mengetuknya dengan lembut. Altar itu sepertinya diukir dari sepotong oksidian. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu dia berkata kepada Ye Mingzu, kamu akan menerobos kesengsaraan surgawi kedua, kan? Ya Tuan. Ini adalah pil asal roh. Itu digunakan oleh manusia ketika mereka menerobos kesengsaraan surgawi kedua. Saya ingin tahu apakah ini efektif pada penjelajah malam. Li Qingshan melemparkannya dengan santai. Ye Mingzu menangkap pil roh asal karena terkejut dan gembira. Terima kasih atas upahmu, Tuan. Saya ingin menelan pilnya sekarang. Meski dia sedikit kelelahan setelah pertarungan, kekuatan dewa jelajah malam masih bersemayam di tubuhnya. Keinginannya sangat kuat. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang dikirimkan dari surga. Terserah kamu, Li Qingshan juga ingin melihat bagaimana rasanya menjalani kesengsaraan surgawi kedua sehingga dia dapat membuat beberapa persiapan untuk kesengsaraan surgawi yang akan datang. Ye Mingzu segera menelan pil origin spirit. Dia duduk di altar dengan menyilangkan kaki. Bayangan yang ada di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan miliknya melonjak, menyelimuti sekelilingnya. Dengan gemuruh guntur, kilat turun dari atas. Para penjelajah malam semuanya mundur ke perbukitan di sekitarnya. Di puncak dengan lokasi terbaik, Li Qingshan tersenyum pada Ye Liusu dan Ye Liubo. Ini sudah lama sekali. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Bagaimana Anda ingin saya memberi imbalan kepada Anda? Ye Liubo mengerutu, dan saya pikir Anda sudah melupakan kami, Tuan. Semua orang mengatakan mereka tidak dapat berpisah, tetapi Tuan, Anda memiliki tubuh asli dan tiruan, namun Anda bahkan tidak tahu untuk mengunjungi kami. Saya tidak peduli dengan imbalan. Aku hanya ingin hutangmu padaku. Apa hutangku padamu? Ah, Guru, Anda sebenarnya sudah lupa. Saya ingin seorang anak. Ye Liubo sepertinya dia akan menangis. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita akan memilikinya saat kita kembali. Hanya ketika Li Qingshan setuju barulah Ye Liubo tersenyum lebar. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan kuat seolah dia takut dia akan melarikan diri. Kemudian Li Qingshan bertanya, Bagaimana denganmu, Li Yu Su? Aku tidak cukup berani untuk meminta apapun. Aku akan puas asalkan kamu menunjukkan kasih sayang sedikitpun kepadaku. Aku ingin tahu mana yang lebih mudah dibandingkan memiliki anak. Ye Li Su berbalik dan tersenyum. Dia menatap matanya dengan mata berbintang. Li Qingshan mengangkat alisnya dan tertawa. Ketidaksenangan kakak perempuannya bahkan lebih besar dibandingkan adik perempuannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan lembut. Meskipun aku membunuh lawan kali ini, tuannya adalah Raja Binatang dari Provinsi Naga. Dia mungkin akan segera datang mencari masalah, jadi aku belum bisa berhenti. Ye Li Su sangat tersentuh. Dia tidak pernah mengira pria itu akan menjelaskan atau bahkan meminta maaf padanya dengan begitu tulus. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu peduli dengan apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan penuh emosi, kamu sudah memberiku cukup, namun aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Namun, aku selalu memikirkanmu, dan apapun yang terjadi, semua milikku adalah milikmu. Saudari, di bawah tatapan terkejut Ye Li Ubo, wajah Ye Li Su memerah dan dia menundukkan kepalanya. Li Qing San tersenyum. Apakah kamu menginginkan anak juga? Selama kamu menginginkannya. Ye Li Su berbalik dan menatap lembah. Kilatan petir terus-menerus menyinari wajahnya. Dia perlahan-lahan menjadi agak khawatir. Bisakah ibu berhasil menjalani kesengsaraan? Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak ahli kesengsaraan surgawi kedua muncul dari para penjelajah malam di wilayah ini. Pertama-tama, para penjelajah malam saling serang. Begitu seorang jenius seperti itu muncul, klan lain akan melakukan apa saja untuk membunuh mereka. Lalu, terjadi penindasan dari Helika Verparosa. Dia hanya membutuhkan satu kata untuk memanggil mereka ke kota Kokweb dan melahap mereka untuk apa yang tidak dapat dicapai oleh klan lain. Akhirnya, Tanpa Pil menakjubkan seperti Pilro asal, mengatasi kesengsaraan surgawi kedua dengan kekuatannya sendiri juga tidaklah mudah. Jangan khawatir. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan memilih untuk menjalani kesengsaraan saat ini. Menurut pengamatan Li Qingshan, kekuatan kesengsaraan surgawi kedua tidak terlalu menakutkan. Setidaknya, dia merasa dirinya akan baik-baik saja. Tentu saja, kepercayaan diri ini didasarkan pada tubuhnya yang luar biasa tangguh. Ye Mingzu tidak sekuat itu, tapi dia telah terjebak dalam kemacetan ini selama bertahun-tahun, jadi fondasi yang dia bangun sangat dalam. Pil Origin Spirit hanyalah dorongan terakhir baginya. Benar saja, ketika sambaran petir terakhir jatuh, Ye Mingzu tetap berdiri di atas altar hitam. Dia dipenuhi dengan sukacita. Semuanya mundur ke bawah tanah. Tidak, kalian semua, datanglah ke sisiku. Li Qingshan tiba-tiba memerintahkan dengan keras. Dia menatap ke arah Provinsi Naga. Kesengsaraannya telah tiba. 679. Di gunung hitam yang tingginya puluhan ribu kaki dan ditutupi bebatuan bergerigi. Kata-kata, vila gunung 10 ribu binatang, memenuhi tebing setinggi seribu kaki. Totem berbagai binatang buas terukir samar-samar di tebing. Ada burung dan binatang biasa, serta burung roh dan binatang aneh yang hanya ada dalam legenda. Mengaum. Raungan liar dan marah mengguncang pegunungan, dan semua burung serta binatang gemetar. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan bermartabat seperti singa muncul di tepi tebing, memandang ke arah Provinsi Azur. Siapa yang membunuh Edan? Saat Li Qingshan membunuh Edan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang dalam. Penyuruh juga memberikan peringatan keras. Bahkan tanpa ramalan penyuruh, dia bisa menebak bahwa membunuh Edan telah memprovokasi sosok yang sangat menakutkan, dan sosok itu adalah seseorang yang tidak bisa dia lawan saat ini. Tuan, Raja Binatang. Dia merenungkan dua kalimat itu sebelum melemparkannya ke belakang kepalanya. Saat pemahamannya tentang penyuruh semakin dalam, dia menjadi semakin peka terhadap pertanda baik dan buruk. Meskipun ini merupakan takdir pertemuan, hal ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Raja Binatang akan menerima berita kematian Edan, mengetahui siapa pembunuhnya dari Jiazen, dan kemudian melakukan perjalanan dari Provinsi Naga ke Provinsi Hijau. Ini akan memakan banyak waktu. Di tengah niat membunuh, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia tidak bisa menang, tidak bisakah dia melarikan diri. Singkatnya, jika itu merupakan berkah, maka itu bukanlah sebuah bencana. Jika itu adalah bencana, maka hal itu tidak dapat dihindari. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Li Qingshan meregangkan punggungnya dan melihat pusaran berwarna merah darah di langit. Dia bertanya-tanya apakah Jiwa Edan telah kembali ke alam Asura, atau apakah jiwa itu telah dimakan oleh jiwa binatang dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Dia menundukkan kepalanya dan melihat inti emas hitam keabu-abuan di telapak tangannya. Ada totem samar serigala hitam di atasnya, memancarkan aura liar dan buas. Saat keluar dari lapangan Asura, mereka tiba di tempat yang berada lebih dari 10 mil di bawah tanah. Dalam kegelapan, sebuah sungai kecil mengalir, dan helika verparosa terbaring telanjang di tepi sungai tak jauh dari situ. Meskipun dia tampak sangat lemah, pada dasarnya dia telah pulih dari luka-lukanya. Hanya ada luka berdarah di pinggangnya yang belum juga sembuh. Bagi komandan Diamond dengan tubuh kuat seperti miliknya, luka ini tidak cukup untuk merenggut nyawanya, tapi tidak diragukan lagi itu adalah luka yang berat. Bahkan bibir merahnya pun kehilangan warna. Helika verparosa memandangnya dari belakang. Kamu menang lagi. Haha, itu semua berkat kamu. Buka mulutmu. Li Qingxian berjalan mendekat dan memeluk punggungnya. Ia mencabut sebagian batang pohon beringin tersebut dan meremasnya dengan kuat. Getah pohon berwarna putih susu menetes ke bawah dan masuk ke mulutnya. Segera, luka di tubuhnya sembuh total. Bibirnya juga sedikit lebih kemerahan. Dia terus menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia samar-samar mengerti mengapa Raja Roh Jangkrik Emas menganggapnya dengan rasa hormat yang khusus dan bahkan memperlakukannya setara. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya yang membuatnya bangkit dari Jenderal Iblis kecil di bawah komandonya menjadi seperti sekarang ini. Helika verparosa memulihkan sebagian Diamond Ki miliknya. Li Qingxian menepuk pipinya. Baiklah, kamu bisa kembali. Helika verparosa tiba-tiba memeluk lehernya. Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Hmm. Kamu bilang kamu akan melakukannya jika kamu menang. Sekarang kamu menang. Helika verparosa mengjilat bibirnya dan berkata dengan suara rendah dan menggoda. Li Qingxian dan Helika verparosa telah melakukannya berkali-kali, tetapi semuanya dilakukan dengan paksa. Dia tidak bisa menolak dan hanya setuju dengan setengah hati. Ini pertama kalinya dia berinisiatif meminta berhubungan seks. Dia tidak bisa menahan senyum. Ini juga berarti dia tidak lagi memikirkan balas dendam dan sepenuhnya menerima keberadaannya. Itu bukan cinta. Itu tidak lebih dari mengakui yang kuat dan menaati yang kuat. Tapi ini sudah cukup bagi Li Qingxian. Dia mencubit dagunya dan berkata sambil tersenyum, Untungnya, kamu tidak terlalu bodoh. Kalau tidak, aku takut suatu hari nanti aku akan benar-benar membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bukankah itu terlalu sia-sia? Alasan kenapa dia tidak membunuh Helika verparosa awalnya karena hukum bahwa iblis tidak boleh membunuh satu sama lain. Kemudian, dia mempertimbangkan wajah Raja Roh Jangkrik Emas. Mengenai kesenangan melakukannya, itu bukanlah alasan yang paling penting. Entah itu wanita atau iblis wanita, ada banyak dari mereka di dunia. Sekalipun dia penuh nafsu, tidak perlu gantung diri di pohon ini. Belum lagi, kecantikan bukanlah cita-cita terbesarnya. Ketika dia menjadi lebih kuat dan bisa mengabaikan semua aturan ini, jika dia masih menatapnya dengan kebencian seperti itu di matanya, dia mungkin hanya akan menertawakannya dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Atau dia mungkin berubah pikiran dan menyelesaikan masalah lama dengannya, lalu dia akan mengangkat pedangnya dan menyerang. Hari itu tidak akan pernah tiba. Helika verparosa berinisiatif mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menutupi bibirnya. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Sebaiknya kau kembali dan tunggu aku memunjungimu. Oh ya, jangan lupa bersembunyi lebih dalam. Badai belum berakhir. Setelah mengantar Helika verparosa, senyuman Li Qingshan memudar. Dia segera kembali ke Danau Munkor. Badai terus mengguyur, ombak terus naik turun, namun tidak lagi sekuat dulu. Dari jauh, dia bisa melihat beberapa formasi terakhir yang masih menyelimuti kediaman Munkor, yang membuatnya berhenti khawatir. Yang paling dia khawatirkan adalah kembalinya Jia Zhen dan melancarkan pembantaian di kediaman Istana Bulan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap penjelajah malam, dia masih sangat mengkhawatirkan Ye Liu Su dan saudara perempuannya. Mereka tampil bagus dalam pertempuran kali ini. Jika bukan karena dua serangan diam-diam dari bayangan, Jia Zhen tidak akan melarikan diri begitu cepat, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya. Di altar hitam, Ye Mingzu masih menutup matanya, berdiri di tengah altar. Bayangan itu masih melekat di sekelilingnya. Dia tidak tahu tentang situasinya, jadi dia takut untuk membubarkan dewa penjelajah malam untuk saat ini. Semua penjelajah malam yang lebih lemah di sekitarnya sudah pingsan di tanah. Bahkan penjelajah malam yang kuat pun sedikit terhuyung. Ye Mingzu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok yang berjalan dari kol. Bayangan itu menyatu dengan kegelapan dan muncul di belakang Li Qingxian, siap menyerang. Hanya ketika dia melihatnya barulah dia berhenti. Ye Mingzu segera berlutut, menguasai. Ketika penjelajah malam lainnya melihat sosok berambut merah dan bermata merah, mereka semua berseri-seri dengan gembira, apalagi Ye Liu Su dan Ye Liubo. Tak peduli apapun yang terjadi, nasib para penjelajah malam di wilayah ini sudah terhubung dengannya. Memang melalui dia dia telah membebaskan mereka dari kendali heli cover parosa, memungkinkan mereka bertahan hidup di bawah bintang-bintang. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Li Qingxian terlalu sibuk. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk menindas mereka. Jika dia bosan seperti heli cover parosa, dia mungkin akan menikmati kehidupan dekaden sebagai seorang penguasa. Paling-paling, dia tidak akan sesesat dia. Li Qingxian mengangguk sedikit dan tersenyum menyetujui Ye Liu Su dan Ye Liubo. Kalian semua melakukannya dengan baik. Semua orang di sini hari ini akan diberi hadiah. Dia tiba di depan altar hitam dan mengetuknya dengan lembut. Altar itu sepertinya diukir dari sepotong oksidian. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu dia berkata kepada Ye Mingxian, kamu hampir menerobos kesengsaraan surgawi kedua, kan? Ya Tuan. Ini adalah pil roh asal. Pil ini digunakan oleh manusia saat mereka menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Aku ingin tahu apakah pil ini efektif pada penjelajah malam. Li Qingxian melemparkannya dengan santai. Ye Mingxian menangkap pil Origin Spirit dan berseri-seri dengan gembira. Terima kasih atas upahmu, Tuan. Saya ingin menelan pilnya sekarang. Meskipun dia sedikit kelelahan setelah pertempuran, kekuatan dewa jelajah malam masih bersemayam di tubuhnya, dan kemauannya sangat kuat. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang dikirimkan dari surga. Terserah kamu, Li Qingxian juga ingin melihat bagaimana rasanya menjalani kesengsaraan surgawi kedua sehingga dia dapat membuat beberapa persiapan untuk kesengsaraan surgawi yang akan datang. Ye Mingxian segera menelan pil Origin Spirit dan duduk di altar. Bayangan di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, dan kekuatannya sendiri melonjak, menyelimuti dirinya. Terdengar gemuruh guntur, dan kilat turun dari atas. Para penjelajah malam semuanya mundur ke perbukitan di sekitarnya. Di puncak dengan lokasi terbaik, Li Qingxian tersenyum pada Ye Liu Su dan Ye Liubo. Sudah lama sekali, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Bagaimana kamu ingin aku memberi hadiah padamu? Ye Liubo mengerutu, dan saya pikir Anda sudah melupakan kami, Tuan. Semua orang mengatakan mereka tidak dapat berpisah, tetapi Tuan, Anda memiliki tubuh asli dan tiruan, namun Anda bahkan tidak tahu untuk mengunjungi kami. Saya tidak peduli dengan imbalan apapun. Aku hanya ingin hutangmu padaku. Apa hutangku padamu? Ah, Guru, Anda sebenarnya sudah lupa. Saya ingin anak-anak. Ye Liubo sepertinya dia akan menangis. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita akan mengambilnya saat kita kembali. Hanya ketika Li Qingxian setuju barulah Ye Liubo tersenyum lebar. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan kuat, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Kemudian Li Qingxian bertanya, Bagaimana denganmu, Li Usu? Aku tidak berani meminta apapun. Aku akan puas asalkan kamu menunjukkan kasih sayang sedikitpun padaku. Aku penasaran mana yang lebih mudah dibandingkan punya anak. Ye Li Usu berbalik dan tersenyum. Dia menatap matanya dengan mata berbintang. Li Qingxian mengangkat alisnya dan tersenyum. Ketidaksenangan kakak perempuannya pada dasarnya bahkan lebih besar daripada adik perempuannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan lembut. Maaf. Ada terlalu banyak urusan yang harus aku selesaikan. Meskipun aku membunuh lawan kali ini, gurunya adalah raja binatang dari Provinsi Naga. Dia mungkin akan segera datang mencari masalah. Jadi aku bisa, belum berhenti. Ye Li Usu sangat tersentuh. Dia tidak pernah mengira pria itu akan menjelaskan atau bahkan meminta maaf padanya dengan begitu tulus. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu memikirkan pikirannya. Dia berkata dengan emosi yang dalam, Kamu sudah memberiku cukup, tapi aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Namun, aku terus-menerus memikirkanmu, dan apapun yang terjadi, semua yang aku miliki adalah milikmu. Kakak perempuan, di bawah tatapan terkejut Ye Li Ubo, Ye Li Usu tersipu dan menundukkan kepalanya. Li Qing San tersenyum. Apakah kamu ingin aku memberimu seorang anak juga? Selama kamu menginginkannya. Ye Li Usu berbalik dan menatap lembah. Kilatan petir terus-menerus menyinari wajahnya. Dia perlahan-lahan menjadi agak khawatir. Bisakah ibu berhasil menjalani kesengsaraan? Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak ahli kesengsaraan surgawi kedua muncul dari para penjelajah malam di wilayah ini. Pertama-tama, para penjelajah malam saling serang. Begitu seorang jenius seperti itu muncul, klan lain akan melakukan apa saja untuk membunuh mereka. Lalu, terjadi penindasan dari Helica Verparosa. Dia hanya membutuhkan satu kata untuk memanggil mereka ke kota Kokweb dan melahap mereka untuk apa yang tidak dapat dicapai oleh klan lain. Akhirnya, tanpa Pil menakjubkan seperti Pilro asal, mengatasi kesengsaraan surgawi kedua dengan kekuatannya sendiri juga tidaklah mudah. Jangan khawatir. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan memilih untuk menjalani kesengsaraan saat ini. Menurut pengamatan Li Qingxian, kekuatan kesengsaraan surgawi kedua tidak terlalu menakutkan. Setidaknya, dia merasa dirinya akan baik-baik saja. Tentu saja, kepercayaan diri ini didasarkan pada tubuhnya yang luar biasa tangguh. Ye Mingzu tidak sekuat itu, tapi dia telah terjebak dalam kemacetan ini selama bertahun-tahun, jadi fondasinya sangat dalam. Pil Origin Spirit hanyalah langkah terakhir baginya. Benar saja, ketika sambaran petir terakhir jatuh, Ye Mingzu tetap berdiri di atas altar hitam. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Semuanya mundur ke bawah tanah. Tidak, kalian semua, datanglah ke sisiku. Li Qingxian tiba-tiba memerintahkan dengan keras. Dia menatap ke arah Provinsi Naga. Kesengsaraannya telah tiba. Itu datang begitu cepat. 680. Badai berhenti, namun awan tebal terus menutupi langit. Di ufuk timur, cahaya Fajar yang redup mengintip dari balik awan. Sebelum mereka menyadarinya, malam telah berlalu dan Fajar telah tiba. Angin sejuk mengacak-acak rambut panjangnya yang berwarna merah tua, masih basah karena hujan dan kabut yang belum juga menghilang. Pagi itu adalah pagi yang nyaman. Li Qingxian berdiri sendirian di gunung tertinggi di kediaman Istana Bulan, menatap langit utara dengan tegas seolah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sebuah aura muncul di langit utara. Itu dengan kejam merobek awan, membiarkan sinar matahari turun. Jaraknya masih sangat jauh, tapi aura yang melonjak agak mencekik. Setelah Jiaxian melarikan diri, dia segera melaporkan semuanya kepada si king, yang kemudian meneruskannya kepada Raja Binatang. Setelah mendapatkan nama dan penampilan musuhnya, Raja Binatang segera berangkat, membunuh dari Provinsi Naga. Mata kuning jingganya seperti mata binatang buas, langsung tertuju pada sosok dengan rambut merah tergerai dan dua kata di atas kepalanya, bulan utara. Tidak salah lagi. Bang, udara meledak, dan hembusan angin bertiup, menciptakan riak putih di kehampaan. Bis king bersiul dan mendarat di depan Li Qingxian. Seluruh pulau bergetar, dan banyak bangunan runtuh. Li Qingxian menahan nafas dan tidak mundur satu langkahpun. Dia mempelajari, Raja Binatang. Dia tampaknya berusia lima puluhan, dan dia jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Hidungnya tinggi dan lebar, dan matanya bersinar terang. Mulutnya terkulai ke bawah, tapi itu benar-benar mulut yang menganga. Dia seperti singa tua. Saat dia melihat sekeliling, dia benar-benar menunjukkan sikap seorang raja di antara binatang buas. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Kemarahannya seperti gunung berapi yang akan meletus, akan menghancurkan dunia. Meskipun dia telah mengalahkan seorang, Raja, sebelumnya, itu karena dia telah mengumpulkan kekuatan dari banyak orang. Memanfaatkan waktu, geografis, dan kondisi sosial yang menguntungkan, dia pada akhirnya menghancurkan ruang untuk membunuh Raja Mayat. Namun, Li Qingxian memperkirakan bahwa dalam keadaan normal, bahkan jika dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan jika dia memiliki segel Dewa Air untuk diandalkan, kematian pada akhirnya akan tetap pasti jika dia melawan Raja Mayat satu lawan satu. Satu. Kecuali dia segera mengepakkan sayapnya dan melarikan diri begitu dia melihatnya dari jauh, barulah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ada jurang kekuatan yang sangat besar di antara dua bidang budidaya. Itu tidak dapat dilintasi dengan mudah. Raja binatang di depannya mungkin lebih kuat dari Raja Zombie. The Beast King juga mengamati, bulan utara, tidak banyak orang yang bisa tetap tenang menghadapi amukannya. Terlebih lagi, aura yang dia keluarkan tidak kuat, jauh dari cukup kuat untuk membunuh Edan. Hal ini membuatnya agak bingung. Kau lah yang membunuh Edan. Raungan pelan yang terdengar seperti suara singa. Benar, kata Lee King Shan terus terang. Kamu berani tinggal di sini. Paling tidak, aku harus melihat seperti apa musuhku dan memverifikasi beberapa hal. Sekarang setelah kamu melihatnya, apakah kamu siap untuk mati? Aku akan memurnikan jiwamu menjadi jiwa binatang. Beast King maju selangkah lagi, dan aura kuat melonjak seperti tsunami. Lee King Shan tersenyum, aku tidak akan mati di tanganmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan dengan persendian tebal mencengkeram tenggorokannya. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Di matanya, dia masih bisa melihat bayangan raja binatang berdiri di sana. Lee King Shan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya orang lain tidak layak untuk diandalkan. Hanya kekuatan pribadi yang merupakan kekuatan sejati. Tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti riak. Cahaya dan bayangan berputar sebelum benar-benar hancur dan menghilang. Ini hanyalah tiruan yang dia tinggalkan di sini. Dia tidak cukup bodoh untuk tinggal di sini dengan tubuh aslinya dan menunggu Beast King membunuhnya. Ketika dia merasakan malapetaka dan bahaya datang dari utara, dia segera mengambil keputusan, yaitu melarikan diri. Seperti kata pepatah, melarikan diri adalah strategi terbaik dari 36 siasat. Inti sebenarnya dari penyuruh adalah menghindari bencana dan menyembunyikan dirinya. Sederhananya, dia adalah seorang pengecut yang tidak dapat ditemukan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dia telah meninggalkan klon cerminnya di sini untuk melihat seperti apa rupa raja binatang, serta untuk melihat bagaimana reaksi Raja Nagalaut. Tidak masuk akal jika hanya Edan yang bisa membunuh Bulan Utara, sedangkan Bulan Utara tidak bisa, atau dia akan dibunuh sebagai balas dendam. Sebagai Raja Dasmon di Provinsi Hijau, Raja Nagalaut juga merupakan pelindung nama semua Dasmon. Jika dia membiarkan Komandan Daemon dan Jenderal Daemon di bawahnya dibunuh oleh manusia penggarap yang kuat, dia akan gagal dalam tugasnya. Namun pada akhirnya, Raja Nagalaut tidak muncul, yang menjelaskan banyak masalah. Mustahil bagi Raja Nagalaut untuk tidak menyadari gangguan besar di Danau Munkor. Raja binatang buas telah menyerbu dari Provinsi Naga secara agresif, sementara Raja Nagalaut, yang juga berada di Provinsi Hijau, belum tiba tepat waktu. Mungkin dia tidak memiliki kemampuan, atau mungkin dia tidak memiliki kemauan, tapi hanya ada satu kesimpulan. Raja Nagalaut tidak layak untuk diandalkan. Bulan Utara, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan membunuhmu dan memurnikanmu menjadi jiwa binatang buas. Dengan suara gemuruh, awan menyebar, dan Raja Binatang itu meninju gunung di bawahnya. Ledakan. Retakan hitam menyebar ke segala arah. Seluruh pulau hancur berkeping-keping, runtuh ke Danau Munkor. Tempat tinggal bawah air hancur total. Pada saat ini, Li Qingshan sedang melintasi jauh di bawah tanah. Untuk menyembunyikan jejaknya, dia bahkan tidak membentangkan sayapnya. Dia hanya berlari dengan lincah dan anggun dengan senyuman di wajahnya. Dia merasakan sedikit getaran di kejauhan dan pasir halus bergemerisik dari atas. Dia menyembunyikan auranya dan melambat sedikit, diam-diam mengedarkan inti daemon penyuruh. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah seseorang mengunci lokasinya melalui ramalan. Dengan identitas dan budidayanya sebagai Raja Binatang, dia pasti bisa menemukan praktisi ramalan yang sangat kuat. Dia harus berhati-hati dalam hal ini. Untungnya, penyuruh ahli dalam aspek ini. Setelah menelan buah kebijaksanaan, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara menggunakan kekuatan ini, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, untuk sementara dia harus melepaskan identitasnya sebagai bulan utara. Memasuki gua yang gelap gulita dan rumit, dia seperti kura-kura roh yang perlahan menyelam ke dalam jurang. Tidak ada lagi yang bisa menemukan jejaknya. Di sebuah gua kecil yang tidak mencolok di pegunungan Chen, sebuah sungai kecil mengalir ke dalamnya. Li Qingshan melangkah keluar dari bawah tanah yang gelap gulita. Dia sudah memiliki rambut hitam, mata hitam, dan wajah perunggu. Matahari saat ini bersinar terang. Semua pepohonan menghijau dan subur. Sosok berjubah seperti salju sedang duduk di atas batu tidak jauh di samping sungai kecil, menatapnya dengan senyuman tipis. Rambutnya yang panjang dan hitam menjuntai dari wajah cantiknya seperti air terjun, mencapai pinggangnya dan terbawa angin. Dibandingkan dengan penampilannya yang gagah berani, pakaiannya saat ini tampak lebih romantis dan elegan. Namun, sangat sulit untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata yang lebih feminin atau menawan. Mungkin karena dia selalu percaya diri dan tenang, atau mungkin karena dia tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai seorang wanita. Li Qingshan menggigil di dalam dan mengatupkan tangannya. Salam, Komandan Gu. Gu Yanying berkata, Adik Qingshan, kali ini kamu membuat kekacauan besar. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Hidup memaksa manusia. Gu Yanying berkata, Saya pikir kamu menikmatinya. Li Qingshan tersenyum. Ada pepatah lama dari kampung halamanku. Hidup memang seperti ini. Jika tidak bisa melawan, nikmatilah. Gu Yanying mengangkat alisnya. Kedengarannya bukan sesuatu yang akan dikatakan oleh seorang petani di desa Keracing Oaks. Dan, yang diperkosa bukanlah kamu, tapi Eh Dan. Li Qingshan berkata, Semoga dia menikmati pertarungan terakhir ini. Baiklah, jangan bilang kamu menungguku di sini hanya untuk mendengarku mengatakan ini. Gu Yanying mengangkat dua jari. Pertama, setelah kamu pergi, raja dari segudang binatang bergegas ke bawah tanah dan melancarkan pembantaian terhadap penjelajah malam dan dasmon. Raja Naga Laut mengirimnya kembali ke Provinsi Naga. Binatang tua itu sungguh patuh. Kecuali dia ingin mati di Provinsi Hijau. Bisakah Raja Naga Laut membunuhnya? Li Qingshan sedikit terkejut. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Bisking. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk membunuh mereka. Jika dia ingin membunuh Bisking, dia harus jauh lebih kuat darinya. Menurutku tidak ada masalah. Jadilah Raja kami yang perkasa. Li Qingshan mau tidak mau mengevaluasi kembali kekuatan 10 Raja Daemon. Mereka telah dianugerahi gelar 10 Raja Daemon beberapa milenium yang lalu, dan setelah akumulasi beberapa milenium, masing-masing dari mereka adalah monster tua yang menakutkan. Gu Yanying berkata, Raja Naga Laut telah memerintahkan Bulan Utara pergi ke Laut Tinta untuk menemuinya. Li Qingshan berkata, Apakah menurutmu Bulan Utara harus pergi? Menurutku Bulan Utara tidak akan pergi. Benar, aku akan berpura-pura tidak pernah mendengar hal ini. Li Qingshan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan pernah mempercayakan hidup dan keselamatannya kepada orang yang berkuasa, dan dia benci memainkan peran sebagai subjek. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, dan dia mungkin tidak bisa menyembunyikannya dari Raja Naga. Tentu saja, dia juga bisa mengirim dopel gangernya ke Lautan Tinta. Namun, tindakan kasar seperti itu mungkin akan membuat marah Raja Naga Laut. Tidak semua Raja Iblis setenang dan murah hati seperti Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Pohon Beringin. Oleh karena itu, cara terbaik adalah berpura-pura tidak pernah mendengar hal ini. Gu Yanying berkata, lalu ada hal kedua. Ada seorang pejabat di Gritsia bernama Imperial Astronomer. Saya kenal supervisor mereka. Dia adalah orang tua yang berkepala dingin, tapi di saat yang sama, dia adalah praktisi Yin Yang yang paling kuat di dunia. Sembilan Provinsi. Astronom Kekaisaran memiliki harta ajaib yang disebut Platform Surgawi Kekaisaran. Tingginya 100 kaki, dimurnikan dari Yin dan Yang, esensi dari 5 elemen, dan bintang terbang. Selama lelaki tua itu melakukan ramalan padanya, hampir tidak ada yang tidak dia ketahui. Jia Zhen kebetulan punya hubungan keluarga dengannya. Ini mengungkapkan hal yang paling dikhawatirkan oleh Li Qingshan. Dia mengerutkan kening dan bergumam, Astronom Kekaisaran, Platform Surgawi Kekaisaran. Orang tua itu tidak melakukan ramalan untuk orang lain dengan mudah, dan dia tidak akan menggunakan Imperial Heavenly Platform dengan santai. Jia Zhen sendiri tidak akan bisa membujuknya, tapi jika kita menambahkan keinginan Raja Binatang Buas, Pangeran Siking, dan keluarga Kekaisaran untuk mengambil kembali lapangan asura, kita bisa membuatnya berkunjung ke Platform Surgawi Kekaisaran dan mengetahui lokasi orang tertentu. Ini sangat buruk. Ini adalah formasi pembalikan lima elemen kecil. Ini dapat mengaburkan misteri surga. Jangan tinggalkan jangkauan formasi setidaknya selama tiga bulan. Ditambah dengan kemampuanmu yang luar biasa, kamu harus bisa menipu semua orang. Benar sekali, memasuki asura field juga akan memberikan efek tertentu. Gu Yanying menyerahkan formasi itu kepada Li Qingshan. Li Qingshan terdiam beberapa saat. Anggap saja aku membelinya darimu. Hutang kita sudah lunas. Formasi semacam ini yang dapat mengganggu ramalan praktisi Yin yang terkuat pastinya tak ternilai harganya. Dan yang lebih berharga lagi adalah informasi yang dia berikan padanya. Jika lokasinya dihitung tanpa dia sadari, bahkan identitas Li Qingshan pun mungkin terungkap. Jangan tinggal. Terima kasih. Terima kasih.